Ship sustainability, namun mungkin beberapa mahasiswa belum tahu ya tentang dunia maritim, jadi di sini nanti Pak Idris akan mengenalkan juga tentang dunia maritim khususnya di bidang pelayaran kepada kalian semua. Jadi, walaupun kalian diprodi lain, jadi kalian juga bisa tahu bahwa bisnis maritim itu juga sangat penting dan sangat vital untuk negara kita. Nanti akan diberikan banyak hal oleh Pak Idris mengenalkan ship sustainability ini, harap disimak, apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditaruh saja di kolom chat, atau nanti pas sesi question and answer, nanti silakan bisa raise hand. Bisa juga saat lagi ada paparan, tiba-tiba teringat gitu ya, ingin bertanya, tulis saja di chat nanti ya, silakan. Dan saya harap kalian bertanya sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya nanti bertanya secara langsung ya, raise hand langsung, nanti tolong dinyalakan ya kameranya biar kita bisa lihat juga siapa yang lagi nanya. Oke, itu saja mungkin dari saya, untuk Pak Idris, saya langsung serahkan saja layarnya ke Bapak, silakan Pak Idris. Oke, terima kasih Ibu Gita, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Suara saya jelas Ibu Gita? Jelas Pak. Selamat pagi ya, mungkin gambarnya agak backlight ya. Oke, saya coba screen share ya materi ya. Iya. Bisa terlihat, Ibu Gita? Bisa Pak. Oke, kawan-kawan semuanya, pertama tentu terima kasih banyak kepada Ibu Gita dan pimpinan di Universitas Pertamina yang kalau saya sampaikan sebelumnya ini sudah sering datang lah ya. Jadi bukan baru ke Universitas Pertamina dan menjadi sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa datang dan berbagi ke teman-teman semua. Karena untuk memajukan bangsa ini memang harus bersama-sama gitu. Dan salah satu pilarnya itu adalah kawan-kawan di Pertamina dan kita tahu sendiri bahwa secara grup Pertamina dan juga secara bisnis akademisinya juga kuat gitu ya. Dan sangat ditunggu lah implementasi dan dedikasinya bagi bangsa dan negara. Itu jadi penting. Karena menjadi sebuah kebanggaan. Terima kasih juga kepada Ibu Gita ya karena diberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Oke kawan-kawan semuanya, tadi Ibu Gita sudah sampaikan berbagai latar belakang ya pendidikan bagi kawan-kawan, manajemen, baik itu teknik ya. Saya ingin berbagi ke kawan-kawan, mungkin sebelumnya kalau disampaikan kita akan sharing ke kawan-kawan terkait dengan sebuah model bisnis gitu ya. Tapi saya coba kombinasi dengan apalah hal yang terkait dengan terkini, dikaitkan dengan tentu dengan logistik, dengan tampotasi, dan juga pelesi, dan berbagai hal yang relate terhadap bagaimana Indonesia dan secara global. Saya agak, sorry ya, agak flu dikit ya, jadi mungkin agak batuk-batuknya. Oke, seperti yang direncanakan, saya ingin ambil tema diskusi kita hari ini, judulnya adalah sustainability di kapal. Memang agak unik ya, kok orang ship itu, ship kapal itu kan identik dengan barang mati gitu ya. Tapi kenapa kita juga harus masuk kepada keberlanjutannya. Jadi bagaimana keberlanjutan shipping, bagaimana keberlanjutan bisnis yang dilet terhadap maritim dan perkapalan dan logistik, ini akan erat kaitannya, tadi saya lihat ada manajemen ya, kita nanti nggak akan lepas dari berbagai strategi, berbagai tata kelola, manajemen shipping, manajemen port, manajemen logistik, termasuk juga memanage bagaimana supply dan demand ya. Mengingat bahwa Indonesia khususnya itu berada pada sebuah posisi yang sangat, apa namanya, memegang peranan penting bagi dunia, terutama di Asia ya. Kampuan hari ini tahu ada konflik terkait dengan Europe, di Europe dan Rusia, kemudian hari ini Palestine gitu ya. Itu akan terus secara global akan terjadi ketegangan-ketegangan dan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, tidak akan bisa lepas dan tidak akan bisa jauh dari pengaruh-pengaruh adanya ketegangan dunia tadi. Nah, jadi kita harus memahami bahwa Indonesia itu menjadi penting dan kita pun sangat penting dengan adanya apa yang terjadi secara global. Oleh karena itu, kita coba disusi, mungkin sekitar satu jam ke depan, nanti kita lanjut dengan tanya-jawab. Oke, tadi sudah disampaikan ya, nanti kawan-kawan saya di satu kaki di kampus, di UI, berbarengan dengan Ibu kita ya. Kemudian di sisi lain, satu kaki saya di profesional. Nah, ke kawan-kawan tadi ada yang tingkat 2, tingkat 4 gitu ya. Mike masih studi, walaupun sudah mempersiapkan kerja praktek atau magang dan sebagainya, kemudian nanti akan ambil materi untuk skripsi atau nanti yang mau tesis gitu ya. Silahkan komunikasi ya, nanti dari saya nanti secara profesional di company, akan siap support untuk kawan-kawan bisa magang, ambil tema penelitian ya. Enggak pun nanti di Patria. Kita itu, saya itu di Patria Maritim Line namanya ya. Patria Maritim Line itu adalah perusahaan pelayaran yang bergerak di, kita memiliki kapal, kemudian kita mengoperasikan. Hari ini sekitar 68 kapal kita miliki ya, plus kita juga menyewa kapal 40-an kapal, kemudian kita mengelola kru atau orang-orang yang mengoperasikan kapal, dan berbagai variasi muatan kita hari ini berikan layanan kepada pelanggan ya. Nah, di sini menjadi penting bagaimana hubungan market antara shipping dengan trader itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, memang fokus dari saya di profesional itu, karena Patria Maritim Line itu adalah anak keturunan dari Unity Tractor ya. Unity Tractor itu, kalau kawan-kawan ke Cakung, kantor kita di sana, itu bergerak di, ada di lima lini bisnis ya. Alat berat sendiri, di situ ada pertambangan, kita punya tambang di Batubara di Kalimantan, kemudian nikel hari ini di Sulawesi, juga ada di Australia ya. Kemudian tadi yang ada, kawan-kawan ada bigas ya, kita juga ada main bigas, termasuk nanti relate terhadap materi kita hari ini, kita juga ada anak usaha di energi baru terbarukan ya. Dan termasuk maritim, ya hari ini maritim ada Patria Maritim Line di tempat saya, kemudian kita juga punya Patria Maritim Perkasa itu seperti builder lah ya, seperti tempat untuk membuat kapal. Jadi kapal-kapal yang kita operasikan ini, majoritinya itu dibangun di galangan, atau di tempat pembangunan kapal milik sendiri di Batam. Nah, yang kedua kita juga ada Patria Maritim Industri itu di Banyar Masin, itu kayak bengkel lah. Jadi kalau kapal itu rusak, atau ada perawatan rutin, itu kita laksanakan di tempat kita. Nah, kita juga ada agensi, agensi ini mengolah semua kebutuhan kapal, dia butuh makanan awak kapal, kebutuhan harian air, supply gas, nah itu di supply yang namanya ship agency. Nah, itu kita juga punya ya, namanya Barito Samudas Sejahtera. Nah, di atas kita itu namanya United Tractors Pandu Engineering. Jadi kalau kawan-kawan teknik mesin ada di sini, di situ di United Tractors Pandu Engineering ini, 90 persen memang tamatan-tamatan teknik mesin itu, karena memang dia akan membuat alat angkut untuk batu bara, yang nanti di-attach nanti ke tracking ya. Jadi alat-alat mining dia di sana. Jadi welder, welding itu akan membanyak di sana ya, di UTI. Nah, baru di atasnya United Tractors, yang tadi saya bilang ada lima liniusaha, yang terakhir itu ada liniusaha yang construction. Kalau kawan-kawan yang ada teknik sipil, tahu Akset. Kalau kawan-kawan ke Bandung itu ada elevated toll yang ke Bandung itu, itu dua pelaku kontraktornya itu, swasta dan pemerintah. Yang swastanya itu adalah kita itu, namanya Akset. Akset itu adalah liniusaha dari United Tractors atau grup Astra. Nah, sementara di atasnya lagi kakek kita lah ya, itu Astra International yang itu dipecah lagi menjadi tujuh liniusaha itu ya. Ada otomotif, otomotif itu ada Toyota, ada Dehatsu, ada Astra Honda Motor ya, ada Hino, sorry, ada UDI Tractor ya, terus ada Isuzu gitu ya, BMW segala, nah itu liniusaha otomotif lah. Kemudian ada jasa keuangan, FIF, macam-macam lah itu ya, asolasi Astra, ada itu liniusaha termasuk Goto ya, Gojek Tokopedia, nah di situ juga ada Astra di situ ya. Nah, ketiga itu alat berat, nah tadi yang sebenarnya alat berat itu terafiliasi semuanya di United Tractors, kemudian yang keempat itu agribusiness, itu sawit ya, Astra Argo Lestari, nah itu CPO lah, ini juga bicara nanti keberlanjutan tuh. Hari ini kawan-kawan tahu ada beli minyak di SPBU, itu akan sudah ada biodiesel macam-macam. Nah, biodiesel tuh salah satunya diambil dari bagaimana mengelola, kawan-kawan teknik industri tahu itu pengelolaan dari CPO, kemudian di-blend ke fuel kita ya, anak-anak teknik kimia atau gas petrokinia juga menjadi bagian di sana ya. Kelima itu infrastruktur dan logistik, kita ada pelabuhan ya, jadi end-to-endnya ada liniusaha kita di sana, kemudian IT tentunya juga, dan properti. Kawan-kawan, kalau ke Spirman itu ada menara Astra ya, kemudian kita banyak juga dia bangun, pedung-pedung bertingkat lah. Jadi, kawan-kawan yang teknik sipil atau relate ke sana, tadi saya sudah sampaikan, nanti lewat Bu Gita ya, sekiranya ada semacam rencana untuk magang, untuk studi penelitian dan sebagainya, silahkan nanti koneksi dengan Bu Gita, nanti saya bantu untuk share ke 258 perusahaan di lini Astra ya. Dan itu menjadi sebuah value chain yang selalu kami jaga di Astra. Oke, sesuai dengan tema hari ini, ada kurang lebih dua hal yang akan saya sharing ke kawan-kawan, terkait dengan apa itu industri pelayaran, relate-nya terhadap industri maritim seperti apa, ekosistemnya bagaimana, dan yang lebih penting lagi adalah, bagaimana tantangan dan peluang kita ke depan ya. Karena kita bicara, tadi saya bilang ada hal-hal yang menjadi konsultasi, yang perlu kita sikapi secara Indonesia, dan juga bagaimana perkembangan dunia. Oke, kita masuk dulu pertama ke potret industri pelayaran nasional, dan apa itu pelayaran, dan relate-nya terhadap kita ini bagaimana ya. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan buka ada aplikasi Marine Tech namanya, Marine Traffic namanya, MarineTraffic.com, itu bisa akan memberikan bayangan kepada kawan-kawan, bahwa dunia ini, yang kita tahu sejak sekolah dulu ya, SD, SMP, SMA, bahwa memang air ini lebih banyak dari daratan gitu ya, itu kan pelajaran yang umum kita dapetin ya. Dan ternyata, ketika kita buka, kita ingin lihat ini apa yang terjadi, di antara darat dan pulau-pulau ini, ternyata itu ada sebuah moda angkutan ya. Keterhubungan antar pulau, antar negara ini, nggak bisa dilepaskan dengan adanya alat transportasi. Dan alat transportasi itu, tidak ada yang lebih tepat, tidak ada yang lebih ekonomik, dikaitkan dengan kapasiti, dikaitkan dengan kos logistiknya, selain itu kapal. Pesawat boleh, tapi terbatas, dan itu akan mahal. Kereta api mungkin juga bisa, tapi itu terbatas, karena tadi kan ada pulau-pulau, kalau kalian bayangkan ya, dari Nigeria ke Australia, seperti di layar ini, kan nggak mungkin pakai kereta api kita. Pesawat itu mungkin pakai Hercules, hari ini ada pengiriman ke Palestine, orang-orang kita dengar di berita, paling Hercules, paling berapa ton saja. Sementara, ada alat community, alat moda transport, yang sebut kapal itu, kapasiti ini bisa 400 ton, 400 ribu ton, dan itu nggak ada opsi lain. Dan ini terlihat nih, kalau di layar ini ada warna biru, hijau, itu adalah simbol-simbol, beginilah, real time hari ini, lalu lintas kapal di dunia. Nah, kalau di layar kanan, itu Indonesia sendiri tuh. Kawan-kawan bisa lihat tuh, merah-merah itu adalah kapal minyak, kapal tanker, kemudian yang hijau-hijau itu adalah, kapal bak carrier ya, lebih kepada general cargo ya. Kalau yang biru-biru itu adalah, kapal-kapal nelayan, nggak atau kapal susah. Jadi, kita bisa bayangkan bahwa, kapal cargo, jelas itu membawa komoditi gitu ya, yang itu pasti ada pimpin barangnya. Ada poin A ke poin B, dia loading di mana, bongkar ke mana. Nah, ini bisa lihat tuh, bagaimana trafik begitu padatnya, dari Asia, dari Cina, dari Jepang atas sana, akan terus tembus ke Vietnam, Kamboja, terus masuk ke Singapura tuh. Singapura terus ke bawah Selat Sunda tuh. Kemudian ada juga yang lewat Kalimantan, lewat Filipina, kemudian dia masuk ke, Selat Makassar, tembus ke bawah itu, masuk ke Lombok gitu. Nah, kemudian ada juga yang dari Filipina, agak ke kanan dia, ke Timur, ke Maluku, kemudian turun ke bawah ke Australia. Nah, tiga jalur utama tadi itu, kalau kita itu, kalian bisa pernah dengar, namanya alur pelayaran internasional, yang disebut dengan ALKI, alur raut ke pulau Indonesia. Jadi, tahun 82 yang lalu, itu komitmen Indonesia dengan negara-negara di PBB, International Maritime Organization, IMO ya, itu organisasi kemaritiman dunia, menyepakati bahwa 42 tahun lalu, Indonesia secara legowo, membukakan perairan di depannya, di perairan yang ada di Indonesia ini, untuk bisa dilewati secara gratis. Jadi, negara-negara dari Eropa, bisa masuk ke, daripada dia muter jauh ke Papua New Guinea, kemudian baru naik lagi ke Filipina, naik ke China, atau ke Jepang ya, dia bisa lewat perairan Indonesia. Biasanya mereka lewat itu adalah, lewat Selat Sunda itu ya, karena memang di situ adalah kedalaman laut, yang di atas 200 meter, jadi nggak ada isu dengan dimensi kapal. Jadi, kita, Indonesia sangat berbaik hati, memberikan perairan kita, untuk dilewati orang, kayak tol nih, kayak kita punya pekarangan, orang bisa lewat saja di depan rumah kita. Dan itu udah komitmen kita, gitu ya, kepada negara. Nah, jadi kembali saya ingin sampaikan di awal ini, begitu ingin membuka, apa, wawasan dari kawan-kawan, bahwa ternyata, kalau nggak ada yang namanya, alat angkut, moda transport kita berupa kapal, bisa dibayangkan tuh, apa yang akan terjadi. Kawan-kawan ingat ya, waktu setahun, dua tahun ketika COVID kemarin, itu terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Kenapa? Karena terhentinya semua aktivitas pengangkutan. Ya, kapal-kapal nggak bisa masuk ke pelabuhan, kemudian pengiriman dari Eropa, dari Cina, dari Indonesia, semua stop. Kalaupun lewat itu bisa jadi tujuh hari, biasanya cuma tiga hari, kita ke Singapura, dua hari, tiga hari ke Singapura, ataupun ke Shanghai, misalkan gitu ya, empat hari ke sana, hari kemarin itu bisa lebih dari sepuluh hari. Kenapa? Karena memang di blok itu pelabuhan. Jadi, apa yang terjadi, terganggu lah semua pendistribusian logistik. Nah, ini menjadi suatu kesatuan. Jadi, bisa dibayangkan, betapa esensinya sebuah shipping, sebuah perkapalan ya, dikaitkan dengan logistik, pendistribusian, pendistribusian, alat-alat komoditi, maupun kebutuhan. Oleh karena itu, ada sebuah filosofi, yang disebut dengan, ship follow the trade. Yang kedua, ship promote the trade. Nah, itu apa? Bahwa, perkapalan yang hari ini, ada-ada, kawan-kawan bisa lihat di layar ini, itu sangat tergantung dengan kebutuhan supply dan demand. Ketika hari ini ada ketegangan, misalkan antara tempoh hari, terjadi ketegangan antara Cina dengan Australia, dalam hal secara politik, dan itu relate terhadap apa? Pendistribusian semua komuniti, seperti batu bara, beji besi itu. Oleh karena itu apa? Nggak ada trading terjadi antara Cina dengan Australia. Nah, ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya, merubah tatanan. Nah, itu juga yang berpengaruh juga di sektor migas. Juga sama itu. Jadi, sebuah ketegangan itu akan menjadi sebuah impact terhadap pengangkutan. Jadi, ada yang kita mengikuti tradingnya kayak apa, kalau tradingnya lagi bagus, ya nanti shipping pengangkutannya juga akan muncul. Tapi ada sisi lain mempromote. Mempromote itu adalah seperti, kalau kawan-kawan tembakan hari dengar ada nama tol laut. Tol laut itu adalah bagaimana pemerintah ingin mengungkit, membangkitkan ekonomi Indonesia di bagian timur, oleh karena itu dibangunlah infrastruktur. Ketika ingin dibangun infrastruktur, maka butuh pengangkutan, mengangkut alat beratnya, alat-alat konstruksi, dan sebagainya. Akhirnya, dia mempromote munculnya sebuah peluang market. Nah, itu biasanya itu dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya ada di shipping line di Indonesia itu ada sekitar 2.400 shipping line, artinya patria maritim line itu akan ada 2.400 yang lain di Indonesia. Itu ada pemerintah punya. Seperti BUMN, Pertamina akan punya juga Pertamina International Shipping, itu kan juga ada penguasa negara ketika ada sesuatu yang perlu dilakukan. itulah filosofi promote, tapi setelah dipromote, market kondisi terbentuk, maka dia akan muncul di ship follow that. Nah, ini gambarannya, supaya kawan-kawan dari manajemen, dari yang non-teknik, logistik, atau perkapalan, bisa dapat gambaran betapa esensi, betapa pentingnya keberadaan moda angkutan, terkaitkan dengan hubungan antar negara, ekonomi, politik, dan sebagainya. Oke, secara lebih detail, bahwa kapal-kapal itu, tadi saya bilang bahwa, kita mungkin angkut pakai kereta api, seberapa banyak bisa. Sementara, moda angkutan kapal itu ada yang, kalau di kotak paling kanan itu, bisa terlihat itu, hampir ada yang panjang kapal itu, 362 meter. Jadi bisa dibayangkan, 4 lapangan bola, panjangnya kapal itu. Dan itu, secara hukum ekonomi, kawan-kawan di manajemen juga akan mendapatkan, bahwa kapasiti yang besar itu akan berdampak terhadap harga keekonomian. Dan tentu akan relate terhadap supply chain-nya. Ada kapal, ada pelabuhan. Ini juga harus menyesuaikan nantinya. Jadi, begitu dahsyatnya, ada sebuah moda angkutan yang bisa dan terbukti telah dibuat oleh para inginer, termasuk anak teknik mesin juga ada di sana, termasuk anak teknik elektro, karena bicara instalasi. Karena kapal itu, sesungguhnya kayak rumah. Rumah kita ada, arsiteknya, anak arsitek muncul, anak sipil juga muncul, anak elektro juga muncul. Jadi, semua lini, semua background akademisi, sesungguhnya ada di kapal. IT, teknik komputer juga ada, karena masih instalasi, relate terhadap radar, satelit, semuanya ada di sana, termasuk hari ini bicara teknologi IOT, termasuk sensor-sensor. Jadi, kapal mau berangkat dari Indonesia menuju ke Shanghai, ke Cina misalkan gitu ya. Kita udah tahu tuh, ke depan bagaimana pergerakan cuaca, baby typhoon akan muncul di mana. Nah, itu mau nggak mau, itu dipasang di kapal namanya sistem ICE, identify, terkait dengan security dan safety. Itu udah nggak bisa lepas dari, IT itu. Jadi, bisa dipredisi arah angin bagaimana, sehingga seorang kapten kapal, yang notabene ini adalah pemimpin di kapal itu, akan bisa memperhitungkan peset plan, rencana pelayarannya bagaimana. Oke, saya akan pakai full speed atau economic speed. Nah, kayak gitu. Jadi, sangat-sangat dibutuhkan kawan-kawan yang teknik elektro, teknik komputer, yang untuk bisa memberikan sebuah dedikasi di industri pelayaran atau kemaritiman. Nah, ini menjadi sesuatu. Oke. Nah, ini. Nah, jadi bicara tentang kapal, tadi saya bilang tadi, itu hanya, kalau kawan-kawan teknik logistik udah tahu itu, bahwa itu hanya satu mata rantai. Ketika kita bicara shipping, itu akan ada port-nya. Karena port atau pelabuhan itu adalah simpulnya. Simpul antara A ke B. Pelabuhan A, loading-nya, discharge-nya di mana gitu ya. Oleh karena itu, ada simpul, ada yang nanti point-to-point ya. Di tengah-tengah itu ada kapal. Tapi itu kan nggak berdiri sendiri. Ada yang namanya itu terminal. Jadi, kalau kawan-kawan yang gampang ya, kalau kawan-kawan ke bandara ya, Sukarno-Hatta, itu Anda mau ke mana? Ke Bali, misalkan gitu ya. Pasti ke bandara ditanya oleh, naik di mana nih? Oh, terminal 3, kalau Garuda, misalkan gitu ya. Atau, apa nih, Pelita Air yang punya pertamina ya. Oh, Pelita Air di terminal 3, gitu ya. Jadi, ada terminalnya. Ya, sama juga di perkapalan juga sama. Tanjung Priuk itu di terminal mana? Itu ada. Nah, kemudian, di luar terminal ada stockpile, pengumpulan sementara. Kalau kontainer namanya CY, kontainer yard. itu ada penumpukan sebelum penumpukan itu sebelumnya ditarik ke sini lagi itu ada namanya trackingnya jadi apa itu tracking artinya membawa barang-barang dari proses produsennya di mana, misalkan kawasan industri di Jabay BK misalkan di Cikarang, di Karawang itu selaku shipper, selaku produser dia di Cikarang, di Karawang, kemudian dibawa pakai truk, kemana dia? oh pelabuhannya di mana? di Tanjung Priuk misalkan atau di pelabuhan lainnya itu dibawa pakai truk, kemudian dikumpul, kemudian baru dinaikkan diverifikasi di pelabuhan nah di pelabuhan sendiri, itu udah bagian integritas sebuah sistem lagi ada EDI, Electronic Data Interchange kawan-kawan dari industri, kawan-kawan dari logistik pasti bicara di situ, sehingga tidak ada lagi sebuah kongesti atau sebuah hal-hal yang tidak efisien yang menimbulkan ongkos logistik kita mahal, selalu sebagai bahan olok-olokan sebenarnya bahwa kok jeruk mandarin lebih mahal dari jeruk medan selalu bilang gitu kan nah itu kan selalu cerita-cerita yang menggambarkan betapa tidak efisiennya pengelolaan mata rantai logistik di Indonesia gitu nah kenapa? karena apa? karena dari shipper di tracking kemudian masuk kepada warehouse atau container yard atau terminal di pelabuhan masuk lagi ke aktiviti di pelabuhan dibawa ke kapal sampai nanti ke kota ini atau ke konsumen itu ada kos-kos yang tidak efisien gitu bahkan di Indonesia itu ada namanya THC THC kok untuk container ya container CHC THC itu kos untuk cover semuanya di situ ada CHC CHC itu kontainer biaya handling kontainernya seperti apa tapi ada namanya surcas surcasnya bahasa halus lah bahasa kasalnya banyak uang seluman gitu ya kenapa? selama ini ada namanya management by ketemu itulah dengan dengan adanya sekarang teknologi yang luar biasa sehingga management ketemu itu bisa dihilangkan dan wajib dihilangkan artinya apa? semua by digital kita kirim barang di Yajaba BK ya itu sudah mesti terinfokan secara update dan tepat ke tim yang ada di pelabuhan jadi jangan tunggu dulu sampai kapal apa? barang itu sampai di terminal di pelabuhan di Tanyapuri baru diperiksa itu bayangkan berapa waktu nah itulah yang membuat selama ini kapal sudah nyampe tapi barangnya masih dicek cukai dicek oleh karantina gitu bayangkan tuh ya sementara kapal tadi per hari tadi saya bilang tadi satu kapal itu perharinya itu di atas biaya operasionalnya kalau dia nongkrong itu di atas 150 juta bayangin tuh nah kita selaku pemilik kapal ketika tadi nggak beres tuh nunggu masih nunggu barangnya nunggu perizinan semua kita akan klaimkan itu jadi kapal shipping line saya disewa oleh pemilik apa namun pemilik muatan ya kita berkontrak dengan pemilik muatan misalkan Ibu Gita misalkan Ibu Gita kontrak shipping line eh saya ada muatan di Tanjung Priuk ya tanggal sekian gitu ya anggaplah sekarang tanggal 4 oke tanggal 4 namanya light can light off dan cancellation jadi kesiapan kapal gitu tanggal tanggal 4 sampai tanggal 10 ya bang oke siap 5 hari ya saya udah plankan ke kita punya shipping bahwa Ibu harus sampai di Tanjung Priuk pada perode itu karena di saat itu kapal kita diterima untuk loading ternyata udah tanggal 4 5 6 udah 3 hari nunggu nggak datang datang juga tuh ketika lebih dari tanggal tadi di luar kesepakatan tadi kita cuma sepakat 3 hari kapal nunggu ya Bu Gita ya oke hari keempat saya akan klaimkan namanya demorage demorage itu adalah klaim dari saya atas ketidak terpakaian atau gara-gara kapal saya idle ya itu saya klaimkan ke pemilik yang pemilik buatan atau batu bara atau apa kontainer lah perharinya tadi 170 juta padahal itu akibat apa tadi karena biar cukai masih periksa nah ini yang hari ini mesti nggak boleh terjadi karena apa sudah ada kawan-kawan dari teknik TI teknik komputer digitalisasi IoT mesti ya udah disana jadi semua udah main barcode aja kalau kita udah di input di shipper di Karawang mestinya udah data satu pintu klik enter masuk di pelaburan tujuan priu bahkan lebih maju lagi ketika ini barang udah masuk ke sini di enter oleh di sistem oleh tim di gudang maka itu akan masuk langsung ke pelaburan bongkar oke kita kirim ke Shanghai dia udah tau nih akan ada sekian muatan ibu kita akan dibawa dari Indonesia berangkat tanggal sekian di Tanjung Priuk estimasi sekitar lima hari kemudian sampai di Shanghai dia udah tau itulah namanya transparansi jadi nggak ada lagi apa namanya permainan-permainan yang membuat fiktif fiktif jadi akhirnya biaya siluman muncul iya nggak sih datang nggak kargo saya lima hari iya datang-datang akhirnya kita udah nunggu jadi nggak efektif itulah cerita hantu yang pada akhirnya membuat biaya logistik jadi mahal nah kalau kami kalau kita di shipping ini telah telah kita lakukan riset ya bahwa biaya logistik kita misalkan kita beli handphone misalkan anggaplah 10 juta 10 juta itu kurang lebih 19-20% itu biaya angkutnya di laut sisanya lagi jadi kawan-kawan ongkos angkut itu itu kan tergantung ada namanya biaya produknya sendiri ditambah biaya-biaya yang operasional nah biaya-biaya ini ada biaya kapalnya biaya tadi saya bilang ada pelabuhan biaya tracking biaya itu kan biaya semua semua biaya-biaya itu itulah yang nanti dibebankan kepada kita pembeli handphone tadi saya beli handphone kemudian saya dikasih harga 10 juta di dalam 10 juta itu ada-ada tuh ada fit costnya ada materialnya ada pembuatan handphonenya plus biaya pengangkutan nah biaya pengangkutan dari mulai gudangnya di sana oke Samsung misalkan di Korea sampai ke Jakarta itu kan mulai dari gudang sampai tracking sampai semua pakai kapal nah itu dari sekian mata rantai pengangkutan hanya 19-20% yang di laut selebihnya itu ya tadi gudang tracking lah nah ini jadi sebuah wawasan kayak kawan-kawan semua oke nah ini perlu juga saya sampaikan supaya lebih agak dalam ya kita melihat apa sih industri pelayaran itu gitu ya tadi saya bilang bahwa Indonesia ini bangsa Indonesia ini mesti berbangga bahwa ternyata laut kita yang begitu luas dibanding daratan ini kita memiliki sebuah kebanggaan jadi ketika stakeholder di industri pelayaran kemaritiman duduk bareng semua ya di dalam kita punya komunitas yang cukup kuat ya yang dikoordinasikan oleh Menko Maritim teknisnya ada menteri perhubungan ada penelusian dan relate terhadap perikanan dan sebagainya ya kawan-kawan harus tahu bahwa era kebangkitan industri pelayaran Indonesia itu ditandai mulai bergerak bangkitnya itu di tahun 2005 nah ini sekilas kawan-kawan harus tahu ya kalau ada anak hukum di sini ada yang disebut dengan kebijakan Azaz Kabotej Kabotej itu adalah memberikan sebuah kewajiban tidak ada negosiasi bahkan ditambahin ada tidak pidananya itu bahwa perairan Indonesia ini laut ini kawan-kawan laut Indonesia itu untuk angkutan dalam negeri itu gak boleh dilayani selain kapal Indonesia jadi kalau dari dari Tanyumpriut bawa ke Kalimantan itu wajib oleh kapal beneran merah putih itu jadi gak boleh itu kapal asing nah itu juga kebanggaan Indonesia jadi kapal dari Mars Line misalkan dia kapal asing ya datang dari Singapura bongkar ke Tanyumpriut oke setelah bongkar dia balik lagi terkeluar gak boleh dari Singapura itu dilanjut ke Surabaya eh dari Jakarta dilanjut ke Surabaya gak boleh itu yang dipagar tahun 2005 dan itu ada undang-undangnya namanya undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran nah ini sebuah sesuatu yang menjadi sebuah apa namanya yang harus dijaga terus bicara masalah sovereignty kedaulatan kita di Indonesia kalau kalian bayangkan tadi yang peta di awal tadi ya banyak itu nanti ada data sebelum nah ini datanya nih ya ini tahun 2020 ini bendera merah putih kapal Indonesia itu ada 1.616.000an ya apa namanya 1,6 juta material yang diangkut tapi dari shipping line-nya itu kita ada 2.400 shipping line merah putih itu ya dan kemudian kita bisa melayani secara 100% jadi gak bisa lagi tuh muatan yang begitu banyak dari pulau antar pulau ini dilayani oleh kapal-kapal asing tadi nah bayangkan berapa devisa yang selama ini sebelum tahun 2005 itu diambil oleh kapal asing untuk angkutan domestik dan juga untuk angkutan ekspor import kita nah ini menjadi sebuah tantangan dan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi oleh bangsa Indonesia bahwa laut Indonesia ini sudah sepenuhnya dikuasain oleh Indonesia dan memberikan kebermanfaatan jadi kapal untuk antar pulau itu wajib kapal Indonesia yang gak boleh kapal asing itu yang namanya kabotek untuk angkutan ekspor nah itu ini yang bertahap karena itu dibiaya oleh yang baru tahap awal adalah semua barang-barang yang dibiaya oleh APBD, APBN itu dimenggunakan semaksimalnya oleh kapal Indonesia tapi yang untuk dalam negeri sudah pasti pakai kapal Indonesia ini petanya Indonesia sudah no isu dengan kapal asing sudah bisa dilayani kita semua oke nah bagaimana ke depan ke depan apa yang akan menjadi sebuah concern kita bahwa shipping line shipping line akan tetap tadi di gambaran awal tadi disampaikan tentang bagaimana kapal dengan ukuran 300 meter 350 meter itu basicnya adalah berbahan bakar minyak ya sama kayak mobil kalau kawan-kawan di mobil punya kendaraan ya itu konsumsinya minyak itu sehari 20 liter 30 liter kapal yang tadi itu kebutuhan konsumsi minyak itu itu sampai 24 ribu liter per hari begitu dahsyat dan itu 46 persen itu ya minyak nah ini akan berkembang dikaitkan dengan bagaimana ke depan bicara masalah sustainability tadi ya jadi tantangan ke depan keberlanjutan kita bahwa kita masih sangat tergantung terhadap fuel bahan bakar minyak karena memang desain dari engine-engine kita ini masih sangat tergantung dengan desain-desain lama yang sedang bertahap dilakukan riset-riset oleh maker oleh pabrikan untuk masuk kepada yang lebih ramah lingkungan tapi kembali bahwa ini sebuah tantangan yang perlu jadi perhatian bagi pelayaran nah ini gambaran utama tadi bahwa kapal menjadi peran penting terkait dengan mata rantai logistik kemudian Indonesia setelah berdaulat ya ada sekitar tadi 9.400an shipping line shipping kata kita kapal-kapal merah putih itu ada sekitar 60 ribuan kapal merah putih kalau kapal saya bilang kapal merah putih itu adalah kapalnya dimiliki oleh Indonesia dimiliki itu adalah bisa personal itu diatur di undang-undang pelayaran tadi nomor 17 2008 bisa oleh WNI yang punya dibuktikan dengan KTP bisa dengan Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Indonesia itu pita PT PT yang terdaftar sebagai PMDN di BKPM atau undang-undang undang-undang pasar modal kalau dia TBK atau dia bisa joint venture boleh asing silahkan misalkan kita kerjasama dengan Costco dari perusahaan Cina misalnya boleh tapi joint venture company-nya adalah majority 50% 51%-nya adalah itu Indonesia misalkan antara Patriot Manitim Line mau GV dengan Costco maka Patriot Manitim Line wajib memiliki saham di PT baru GV tadi itu 51% lebih besar dibanding Costco-nya sehingga kapal yang dimiliki tadi didaftarkan di Indonesia kapal itu kayak tanah kawan-kawan jadi tanah ini karena memang bicara masalah sovereignty kita punya tanah pasti ada pemiliknya itu ada dinotariskan kapal pun sama didaftarkan ini memang unik jadi makanya ketika ada kapal terjadi pembajakan terjadi kasus itu yang dilihat benderanya apa ketika itu benderanya mungkin kawan-kawan ingat ya beberapa waktu lalu ada kasus oleh Greenpeace misalkan kapal Pertamina itu yang dilihat orang bukan Pertamina tapi Indonesianya karena itu adalah flag nationnya sama kayak tanah jadi kembali lagi bahwa Indonesia hari ini udah dimiliki berbenderang merah putih pemiliknya Indonesia diawaki wajib kapal-kapal yang tadi yang 60 ribu itu hampir 1,2 juta pelaut Indonesia yang itu wajib orang Indonesia itu gak boleh orang asing di kapal yang ada di Indonesia ini itu bagaimana end-to-end-nya memberikan sebuah apa namanya benefit kepada Indonesia ketika kita bisa mengelolanya itu sedang bertahap selanjutnya dibangun di Indonesia karena memang infrastruktur yang tadi shipbuildernya namanya galangan itu sedang berkembang sedang didorong kalau bahasa sederhana kalau kita saya background di teknik perkapalan kita belajar bahwa galangan itu kayak tukang jahit jadi dia harus relate terhadap semua supplier rantai kapal jangka kapal pelat kapal makanya dia punya asosiasi namanya Iperindo ini ikatan perusahaan industri kapal dan lepas pantai semua relate terhadap kontraktor sapkon supplier itu semua ada di situ karena memang ekosistem industri nya sangat besar kalau di industri perkapalan dan itu sedang berbangkit untuk juga mengikuti gerbong telah berdaulat telah majunya yang disebut dengan industri pelayaran jadi kalau bicara sederhana industri kemaritiman itu disepakati sudah secara konsolidasi nasional bahwa lokomotifnya kalau ibaratkan kereta lokomotifnya itu industri pelayaran yaitu tadi shipping line kayak patria di depan ketika pelayarannya bangkit maka gerbong pertamanya akan bangkit juga adalah industri perkapalannya apa itu galangan kapal yang bangun jadi kita butuh kapal kita operasi kapal ya dibangun di Indonesia gerbong keduanya akan bicara SDM bicara gerbong ketiga pelabuhan bicara juga tentang security-nya di sana jadi relate terhadap gerbong-gerbong ini mesti kuat dulu apa namanya lokomotifnya mesti kuat nah ini peta Indonesia supaya kawan-kawan juga dapat gambaran bagaimana kondisi Indonesia nah sekarang apa yang menjadi tantangan tentu kita akan bicara tentang keberlanjutan kita udah udah mendapatkan benefit luar biasa dan ujungnya tadi saya bilang tadi kedaulatan kita udah terpenuhi biaya logistik juga terus makin membaik karena tadi dibantu oleh kawan-kawan dari komputer sistem digitalisasi sistem mulai transparan manajemen orang juga mulai dibenahi tidak tidak menjadi penting lagi manajemen baik ketemu kalau ketemu itu apa ya bayar-membayar gitu loh ya ini kan banyak akhirnya mahal ya barang harga 10 karena udah ketemu minta ini minta dipercepat minta ini akhirnya bayar jadi mahal nah ini kan biaya seluman namanya biaya seluman itu yang membuat kita gak dapat bersaing secara domestik secara regional dan global nah hari ini dikat semuanya oleh yang namanya aplikasi jadi kawan-kawan yang bisa memberikan sebuah aplikasi marketplace semacam-macam itu ya itu saya kira itu menjadi sebuah sumbang sih bagi semua ekosistem termasuk di shipping di maritim di logistik juga sangat berperan jadi buka klik data semuanya transmasi bisa di-track bisa di-track udah ada di situ semua ya jadi itu disrupsinya itu luar-luar luar biasa merubah lah ya merubah pola-pola jahiliah dulu kan kalau gak ketemu ya gak keluar izin hari ini udah submit semuanya sistem kan online semuanya udah harus sekarang ya ini ini kita udah bicara di Indonesia nah tantangan ke depan adalah ya ini ini mungkin kawan-kawan lintas keilmuan sudah 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 sangat familiar dengan apa yang terjadi hari ini tempoh hari berapa bulan lalu kita juga teriak ya Jakarta kok panas semuanya gitu ya dan ini menjadi sebuah konsentrasi yang luar biasa ya karena apa ya itu yang disebut dengan pemanasan global pemanasan global yang membuat hari ini gak stabil lah ya mestinya musim hujan di bulanan november desember tapi kok gak datang-datang sisi lain kekeringan yang dahsyat ya terjadi juga badai misalkan apa dan kondisi yang tidak di luar di luar kendali kita lah yang yang impactnya semua akan berpengaruh terhadap bagaimana keberlanjutan dari kehidupan kita nah ini menjadi sebuah tantangan yang perlu kita sikapi oleh karena itu dunia yang bergabung di PBB juga sangat serius ya termasuk Indonesia dalam hal menyikapi ini karena bisa dibayangkan ketika kenaikan suhu global data ini 2023 kemarin bahkan itu suhunya puncak sekali ya di atas 1,5 kenaikannya melebihi 1,5 derja celcius ya di tahun 2023 kemarin panas sekali ya kalau panas yang terjadi adalah orang kan bilang impact-impactnya itu apa akan terjadi banjir-banjir kenapa? karena terjadi pencairan es bukan yang kutub esnya itu tapi memang adalah yang pencairannya yang di 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 Hai di volumenya gak bisa terkendali gitu ya dan sementara keberadaan pesisir-pesisir misalkan di kawan-kawan yang berada di tanjung priuk misalkan keberadaannya justru udah di bawah pemukaan air gitu Ketika ini terjadi juga musim yang begitu ekstrim ini menyebabkan apa? Risikonya adalah terjadi banjir rob. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan besar. Dan kita juga harus peduli dengan hal ini. Kalau diteliti lebih lanjut, apa sih penyebab dari perubahan iklim tadi? Karena ikan suhu kolbar, perubahan iklim yang dahsyat tadi itu adalah salah satunya adalah pencemaran. Pencemaran yang memang terbukti telah dilakukan penelitian menyebabkan efek rumah kaca namanya. Sehingga apa? Mestinya terjadi sebuah sistem yang normal antara radiasi matahari kemudian dikembalikan lagi ke atmosfer. Itu akhirnya apa? Efek rumah kaca tadi dikunci oleh tadi yang namanya emisi. Emisi itu salah satunya adalah emisi karbon. Memang keberadanya bisa melingkupkan atmosfer kita. Sehingga tertahan. Jadi memang efek rumah kaca kayak rumah kaca. Jadi masuk sinar radiasi, tapi nggak bisa dipantulkan lagi ke atas. Karena tertutup di mana? Di permukaan bumi kita. Itu apa? Dari pembangkit, dari pabrik-pabrik, dari berbagai aktivitas di perkotaan kita, termasuk juga perkumunan yang deforestry. Sehingga pembakaran. Itu kan menyebabkan munculnya emisi-emisi karbon yang dahsyat. Termasuk tidak bisa dipungkiri. Kita, kalau kita di maritim, kapal-kapal. Tadi saya bilang tadi, kalau kawan-kawan mungkin hari ini baca buka di detik, kalau tidak lolos uji emisi, kenain denda sekian mobil. Padahal mobil tadi saya bilang, konsumsi mobil itu paling per hari berapa sih? 20 liter, 30 liter. Kapal, yang tadi kawan-kawan tahu tuh, kapal itu sehari 24 ribu liter. Jadi kapal itu diambilkan 24 ribu sehari. 24 ribu dibanding 20 ribu, 20 liter per hari. Jadi ada sesuatu yang bersiko di laut sana, yang lebih dahsyat dibanding kita sibuk dengan emisi di darat. Oke, kita bahas konsentrasi di darat, tapi ada sesuatu yang perlu kita sirapi di laut sana. Nah, ini sebuah tantangan. Oleh karena itu, berbagai sumber dari terjadinya perubahan iklim tadi telah berdampak terhadap terjadinya kenaikan suhu global dan ujung-ujungnya perubahan iklim. Akhirnya sepakatlah dunia tadi, termasuk Indonesia, untuk melakukan sebuah program yang namanya Net Zero Emission. bagaimana supaya semua produsen setiap yang menghasilkan emisi tadi harus dilakukan supaya upaya untuk mereduksinya. Makanya kalau itu disebabkan karbon, muncul upaya dekarbonisasi. Kemudian ada inisiatif lagi yang namanya energi transisi. Kalau dia pakai misalnya pembangkit PLTU, mungkin kalau kawan-kawan buka di berita itu, Indonesia nyatakan, 2060 PLTU yang bahan bakarnya batu bara itu akan di-stop. Karena emang emisi karbon yang dihasilkannya itu kan. Kalau ini teknologi, ini kawan-kawan kampus ini yang menjadi PR, kalau tidak ditemukan upaya untuk apa? Membuat karbon netral. Bagaimana kita menangkap emisinya, dikelola sehingga energi batu baranya diambil untuk power pembangkit, tapi karbon emisinya yang keluarkan, CO2 yang itu bisa dikelola. Tapi kalau hanya seperti hari ini, batu bara diambil, dimasukin ke PLTU, tidak ada treatment apapun terhadap batu bara, maka benar, 2060 itu akan dicuntik mati itu PLTU. Nah ini sebuah challenge juga nih, ke kampus-kampus untuk melakukan kawan-kawan di teknik kimia, kawan-kawan di teknik metalurgi, dan berbagai riset pusat-riset Indonesia dan dunia untuk melakukan apa rekayasa teknologi untuk membuat batu bara itu bisa dikelola energinya untuk pembangkit, tetapi yang negatifnya itu bisa dikelola untuk mau di carbon storage, mau di capture, kemudian bisa di manage, sehingga tidak mengumpulkan emisi. Nah ini tantangan nih. Karena apa? Semangat net zero emission itu menjadi sesuatu, supaya apa? Supaya tidak terjadi karena ikan sul global. Kalau ini terus terjadi-terjadi, tidak bisa dipungkiri kawan-kawan ya. Selesai nih. Kalau sudah selesai, banjir terjadi, kemudian musim kering yang tidak bisa terkendali lagi. Dulu orang bilang, oke ini sudah masa musim hujan. Ini kan tidak ada lagi. Tiba-tiba musim hujan, tiba-tiba musim kering, dan itu sangat berdampak terhadap kemonesian. Ternyata itu tidak terkendali, efek kemana-mana sudah. Kita bagaimana mau berekonomi, bagaimana untuk melakukan aktiviti yang lain, mau pendidikan, sebagainya. Kalau alamnya sudah tidak bisa terkendali. Oke. Nah ini secara garis besar, secara kebijakan dunia, bagaimana apa yang dilakukan dunia, kebijakan komitmen negara-negara yang concern, termasuk Indonesia, NDC namanya, National Determined Contribution, kontribusi secara nasional dari negara-negara di dunia ini untuk berpartisipasi, bergerak hari ini. Ngapain tadi? Untuk mereduksi, untuk melakukan dekarbonisasi, untuk sedang melakukan transisi energi dari semua sektor. Mau sektor ekonomi, ekonomi UMKM lah, pabrikasi lah, di pergedungan lah. Kalau kalian-tahuan ke Singapura, misalkan, minggu lalu saya ke kegiatan di NUS, di Singapura, dan dibicara dengan pemerintah Singapura, kesemua sektornya sudah bergerak ke sana. Building misalkan. Bagaimana tata kelola bangunan, kawan-kawan sipil, dan teknik lingkungan misalkan, sudah ke sana memikirkan. Jadi mulai dari tata letak gedungnya, kemudian iklim mikronya, mikro maksudnya secara pemilihan material, keterbukaan dengan bagaimana hubungan antara bangunan dengan ekosistem terbukanya, maksudnya adalah terbuka hijaunya, ada tanaman, keseimbangan, keseimbangan energi itu sangat diperhitungkan. Jadi mau bangun sesuatu, seperti hari ini misalkan, kamu kan tahu IKN ya, bagaimana sekarang sedang dibangun. Itu harus orientasi ke sana, kalau memang berorientasi terhadap sustainability, keberlanjutan dari kehidupan sebuah perkotaan. Jadi buildingnya harus konsentrasi terhadap, dibangun building, itu hutan di babat, misalkan kemana di IKN. Kompensasi atas hutan di babat, ini mesti ada. Jadi jangan kita mengembangkan sebuah infrastruktur, tapi tidak memperhitungkan berapa tanaman hijau yang mestinya menghasilkan oksigen dan menangkap karbon tadi itu, dimusnahkan. Itulah net emisi tadi itu. Net zero emission itu. Jadi bangunan harus dimulai. Mulai tata letaknya, kemudian dengan dihilang ini, maka harus dibuatkan lagi. Harus ada kompensasinya. Harus ada penghijauan di mana. Sehingga secara akumulasinya akan net dia. Kembali lagi, sampai nanti kawan-kawan asitek itu. Jadi bagaimana tata udaranya, bagaimana menggunakan listriknya, itu juga mengurangi penggunaan daya, AC, listrik, lift. Itu sampai segitunya. Building, smart building, yang memang berorientasi terhadap lingkungan. Itu sudah harus ke sana. Dan sudah benar-benar menghilangkan ketergantungan terhadap fuel, terhadap fosil. Bahan bakar minyak. Kalau memang concernnya memang sepakat dunia ini ingin pada kondisi yang berkelanjutan. Transport juga sama. Transport ini tidak hanya kawan-kawan, mungkin mobil. Ada mobil listrik tiba-tiba. Mungkin kawan-kawan tahu. Nickel itu nanti akan ada salah satu sektornya dikirakan nanti ke baterai. Itu kan menjadi sesuatu arah langkah bertransisi energi. Jadi dari energi awalnya, kayak motor-motor kita, mobil kita menggunakan fuel, kemudian, jadi kita beli misalkan minyak, pertamak atau bahan-bahan minyak. Apa yang telah terjadi untuk upaya net zero emission ini adalah memblend-nya minyak kita ini dengan CPO, dengan biodiesel. Makanya kalau kawan-kawan itu ada biodiesel, B35, nanti akan lanjut ke B40, 50, 60, 70. Akhirnya makin banyak keterlibatan secara biologiknya, secara alamiahnya, secara seperti CPO, untuk masuk kepada bahan bakar tadi. Jadi tidak, campurannya akan lebih banyak yang bisa lebih ramah kepada lingkungan. Nah itu nanti itu. Jadi itu bagian dari upaya dekarbonisasi. Sampai pada akhirnya adalah sisi lain, kawan-kawan juga tahu nih hari ini, ada baterai, ada lagi hidrogen, riset-riset hidrogen. Air itu dikelola semakin rumpah untuk bisa menjadi sebuah power. Bahkan mulai lagi ada teknologi-teknologi untuk mencari energi baru-terbarukan dari sonar panel dan macam-macam. Nah ini sudah bergerak semua tuh. Itu bagian untuk dalam rangka apa? Dalam rangka semangat seluruh komponen stakeholder, baik itu di building tadi, di transport, kita di kapal juga sama. Nanti ada sisi kapal lebih detail saja lah. Nah industri juga sama. Industri awalnya pakai bahan bakar solar, mulai pakai listrik. Listrik nanti akan ada gas. Makanya nanti LNG-LNG ditangguh tuh udah mulai tuh. Kalau kita di kawan-kawan di teknik kimia, di teknik perminyakan, mungkin update hari ini contoh free port. Misalkan free port awalnya power powernya itu baru akan dari pembangkit dari menggunakan batu para ya untuk power stationnya itu akan bertransisi nanti menggunakan gas. Ketika menggunakan gas nanti baru supply-nya diandung dari bontang gitu ya. Kemudian atau dari taku sendiri. Kemudian apa? Udah. Bergerak dia dari awalnya batu bara yang menghasilkan emisi masuk ke gas. Kemudian nanti akan bergerak lagi kepada dari panas bumi kan dari gelombang laut dan semuanya. Jadi harus ke sana tuh semua. Termasuk elektrisiti juga sama. Tadi ya power-power PLTU kita tidak lagi dari batu bara nanti kan dari energi yang lebih ramah lingkungan lah. Jadi inisiatif ini ini menjadi sebuah komitmen dari seluruh bangsa ya. Dalam rangka apa? Supaya apa? Kenaikan suhu ujungnya tadi tuh. Kenapa orang bergerak mau juh ke sana semua? Ya tadi. Bagaimana supaya kita care peduli dengan keberlanjutan kehidupan kita yang dan meminimis mereduksi upaya-upaya yang bisa menghancurkan kehidupan ya. Kenaikan panas ini. Ini jadi sesuatu yang sangat serius ya. Dan Indonesia juga melakukan sebuah upaya-upaya yang sangat concern ke sana. Nah tadi ya upaya apa aja sih secara garis besar ya renewable ya dari panel surya cina matahari teknologi sekarang lagi sangat kesana tuh. Banyak hari ini dari Cina dari Eropa untuk bergerak mengembangkan teknologi untuk menangkap membedayakan mengelola energi surya energi matahari untuk kemudian dikonversi sehingga memberikan power kemudian angin misalkan ya kita juga tahu ya keberadaan Indonesia ini sebagai dianugerahi luar biasa dan kenapa nggak itu menjadi sebuah ide untuk memberikan inovasi sebagai alternatif energi selain fuel tadi. Termasuk juga tadi saya bilang hidrogen ya. Di Jepang hari ini berbarengan orang EV bicara vehikel elektrik vehikel tapi di Jepang sedang dikelola lebih banyak riset-riset penelitian tentang hidrogen hidrogen dikelola semikian rupa untuk menjadi power nah ini harus dipicu ada semangat untuk mengurangin hal yang membahayakan bumi dari emisi tadi efek rumah kaca tadi tapi sisi lain teknologi hidrogen juga sama building juga sama tadi bagaimana terkait dia mengelola elektrik peralatan elektriknya hal yang kecil tadi liftnya nggak boleh on terus lampu kalau orang nggak ada smart lamp apa namanya lift pencahayaan semua itu udah kesana teknologi termasuk juga di agrikultur berbagai kebijakan-kebijakan baik itu masalah apa namanya alih teknologi di pertaniannya yang ujung-ujungnya adalah semaksimal mungkin mengambil upaya-upaya yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap dihasilkannya emisi atau upaya untuk mengurangi penembangan hutan misalkan karena penembangan hutan ujungnya tadi sampah-sampah geomessnya itu juga berdampak terhadap ekon ini konsentrasi termasuk tadi baterai energi storage bagaimana power storage terkait dengan cadangan-cadangan tenaga untuk energi terbarukan ini juga sangat berkembang hari ini dan Pertamina juga hari ini memberikan sebuah inisiatif-inisiatif untuk apa karena salah satu tadi bicara bahan bakar ketika Pertamina tidak melakukan sebuah inisiatif ya mau kamu kan masyarakat beli minyak kalau minyaknya tidak ada sebuah improvement menyiapkan minyak yang lebih pro terhadap lingkungan tadi biodieselnya misalkan kemudian kalau di kapal itu ada namanya orang biasanya sulfurnya tinggi high sulfur kemudian biodiesel Pertamina bisa mengelola teknologi sekarang yang dikilang di Palembang di Delipapan juga sudah mulai low sulfur jadi lebih ramah lingkungan sehingga ketika kapal-kapal nanti masuk ingin mengkonsumsi minyak kemudian teknologinya juga disiapkan oleh maker pabrikan engine maker yang bisa menerima bahan bakar yang lebih ramah sehingga semua terjadi pada akhirnya Pertamina bisa mengelola kemudian konsumen juga siap pabrikan juga siap termasuk juga carbon removal capture bagaimana dia menangkap pengelolaan karbon itu pada akhirnya bisa kawasan Pertamina itu luar biasa jadi karbon tadi ditangkap kemudian diutilisasi lagi untuk dimanfaatkan terkait dengan eksplorasi minyak itu ada teknologi lagi termasuk berbagai kebijakan-kebijakan lain yang memang sangat rat kaitannya terhadap dengan kebelanjutan tadi jadi semua harus bergerak bagaimana dengan kapal ternyata kawan-kawan ini tadi di slide pertama tadi kawan-kawan sudah lihat betapa banyaknya kapal di dunia di Indonesia 60 ribuan itu kapal besar belum lagi kapal-kapal melayan karena kapal-kapal itu kapal miaga yang kita bicara 60 ribuan itu kapal miaga yang memang ada ukurannya yang didaktarkan di Indonesia dan juga relate langsung ke PBB ada namanya IMO Number tapi ada kapal-kapal yang ukurnanya lebih kecil itu namanya non-conventional vessel itu diatur oleh Indonesia sendiri ada kapal melayan di situ kapal-kapal pinisi kapal-kapal rakyat kalau kawan-kawan Sulawesi atau Keriau itu ada kapal-kapal melayan nah itu itu lebih banyak lagi itu yang sebut armada semut itu bisa ratusan ribu itu kapalnya kembali lagi ternyata hasil data dari begitu dasyat kita bicara tadi masalah emisi ternyata sektor pelayaran ini berkontribusi hampir 3% dari total gas rumah kaca bisa bayangkan satu sebuah faktor yang bisa menyebabkan apa namanya sangat signifikan hampir 1 juta 1 juta ton emisi karbon yang dihasilkan dari sisi maritim dan ini menjadi sebuah keresahan oleh karena itu AIMU AIMU itu adalah badan resmi dari maritim dan itu juga shipping di sana PBB sudah mengulakan resolusi upaya-upaya yang wajib dilakukan oleh semua shipping lain di dunia tidak termasuk tidak terkecuali Indonesia karena Indonesia ini kan juga adalah anggota AIMU karena memang populasi kapal kita banyak dan kita juga dipertimbangkan secara dunia shipping internasional orang untuk masuk ke Indonesia jadi kita selaku anggota AIMU juga mau tidak mau harus terlibat dalam rangka apa untuk mengurangi emisi yang sebabkan oleh kapal kalau kawan-kawan lihat dari hari ini di layar itu ada tabelnya sampai 2010 sampai 2020 itu sudah hampir 1 jutaan lebih 1 juta ton CO2 emisi yang dihasilkan oleh batubara oleh kapal bisa dibayangkan kalau tidak ada inisiatif maka itu akan meningkat di tahun 2050 menjadi hampir 3 juta ton emisi karbon yang dihasilkan oleh shipping di dunia saya bayangkan itu akan menjadi kapal saja yang mengkontribusi sekian konon lagi industri konon lagi jadi kalau kita tidak berbuat semua lini usaha di dunia ini bangsa di dunia ini tidak melakukan sebuah upaya maka apa benar tuh bahwa bencana itu mudah-mudahan akan habis memusnahkan jadi kota-kota mungkin kawan-kawan pernah dengan berita ya tiba-tiba mungkin kalau tidak dilakukan upaya kepedulian terhadap lingkungan maka apa Tanjumpri itu akan tenggelam tiba-tiba buka di google nanti dataran yang akan muncul di 2015 sampai 20 tahun ke depan itu Tanjumpri sudah habis Senin itu sudah habis yang akan tinggal itu mulai arah-arah ke taman mini ke sini jadi kawan-kawan kalau 20 tahun 15 tahun ke depan dunia ini tidak melakukan inisiatif ini orang building tidak melakukan industri tidak melakukan shipping tidak melakukan upaya untuk mengantifikasi gas rumah kacang maka Jakarta sendiri itu sudah menatang gelam itu bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jadi sangat-sangat akan berdampak terhadap kehidupan dan keberlanjutan ini menjadi sebuah konsentrasi maka AIMO mengulakan sebuah resolusi supaya semua melakukan upaya untuk menulis emisi kemudian apa sih konkretnya ini menjadi kawan-kawan harus dapat gambaran secara clear realnya kayak apa sih kita kalau kami di shipping line kalau pelaku pelayaran itu apa hal-hal nyata yang akan kita bisa lakukan dalam rangka untuk melakukan efisiensi dan mendukung upaya dunia tadi dalam hal keberlanjutan disini sebenarnya bicara sustainability jadi artinya adalah kita melakukan supaya upaya dalam rangka mendukung kebijakan dunia untuk keberlanjutan kehidupan yang lebih baik nah tapi ditarik ke dirinya kita sendiri ya satu adalah kita sepakat bahwa sektor maritim untuk tahun sampai tahun 2050 mau tidak mau reduksi emisi karbon itu harus turun setidak 50% harus bayangkan jadi kalau harus statement dulu kita shipping di dunia ini termasuk Indonesia harus memiliki sebuah komitmen yang kuat siap melakukan tindakan kebijakan strategi untuk apa mereduksi emisi karbonnya hampir setidaknya 50% dan menuju net zero emission kemudian bertransisi menunggu energi yang bersih hari ini tadi kawan-kawan peta jalan sudah mesti simpulin satu adalah kapal bahan bakarnya solar awalnya kalau dibilang solar itu nol biodieselnya kemudian naik dicampur dengan biodiesel sehingga emisinya berkurang karena faktor emisi itu berpengaruh kemudian komposi bionya dinaikin terus dari B10 B15 B20 hari ini B35 jadi sudah ada komposisi komponen biodiesel di minyak yang hari ini di kapal itu itu B35 mungkin sama lah kereta mobil-mobil di di pom bensin itu juga sudah di plan B35 di kapal kemudian itu akan lanjut ke B40 B50 B60 pertanyaannya siapkah kapal-kapal Indonesia untuk itu pertanyaannya juga itu nggak gampang bukan berarti oke ini ada B35 naik B40 udah dicampur ini ya nggak hanya langsung dibuka kerannya kemudian supply nggak kayak gitu tapi komitmen tadi itu harus disesuaikan dengan teknik implementasi strategi implementasi apa yang dilakukan mesti ada teknologi yang disiapkan oleh shipping line pelayaran bekerjasama dengan galangan kapal dengan surveyor dengan para ahli-ahli perkapalan membuat sistem filtrasi di kapal karena logikanya gini kawan-kawan itu konsentrasi biodiesel itu lebih kasar kayak jelly jadi kalau jelly dicampurin ke minyak itu butinnya lebih besar kan itu akan menghambat sistem filtrasi aliran minyak ke bahan bakar kalau itu nggak beres itu akan menyumbat kalau menyumbat apa sistem aliran minyak ke bahan bakar nggak sempurna yang terjadi adalah apa efeknya engine akan mati engine akan mati apa kapal akan blackout kapal akan tabrakan wah risiko lebih dahsyat jadi sesungguhnya ini nggak nggak gampang jadi ketika negara oke you pakai biodiesel besok B40 B45 nggak gampang implementasi kalau komitmen nggak kuat komitmen nggak kuat itu adalah karena kalau nggak dibantu oleh ekosistem di industri maritim ini galangan bantu siapkan engineer-engine orang-orang ahli SDM yang menghasilkan SDM-SDM ke maritim yang harus siap yang lulusan teknik perkapalan teknik logistik IT tadi sistem instalasi teknik industri itu harus membuat mendesain bagaimana kawan teknik kimia membuat sistem filtrasi misalkan kontrolnya bagaimana ini udah antar multidisiplin yang harus bicara itu ketika ada sebuah pelesi untuk pro lingkungan dan itu berbiaya nah ini nanti ketika bicara bahwa ada sebuah upaya tentu akan ada biaya biaya ini yang mesti harus didudukkan juga oleh pemerintah dan juga oleh dunia ketika kita concern untuk nomor satu bagaimana untuk kebijakan semangat komitmen untuk mengurangi terkait dengan emisi tadi jadi relate semuanya komitmen dulu komitmen dan semuanya harus terlibat nah itu satu nah nomor dua cara mengukur efisiensinya bagaimana sih konkretnya nah kawan-kawan ini agak teknis ya dua hal itu yang akan dilakukan oleh shipping line dalam rangka tadi menuju keberlanjutan jadi kita mau hidup ini berlanjut sistem ini hidup cuma kita yang harus berbenah nah konsepnya gitu kawan-kawan ya kita mau kita mau senang orang dulu senangin nah gitu konsep berpikirnya kita mau bisnis angkutan ini lancar kita dapat untung kalau di Astra itu kawan-kawan ada tiga kita punya strategi satu adalah portfolio harus untung harus growth cari bisnis namanya bisnis ini kan bukan yayasan cari bisnis kan tapi yang kedua ada P namanya people development kita develop orang yang ketiga public kontribusi tiga P namanya itu tapi bagaimana kita tiga P ini jalan kalau apa ekosistem ruangnya nggak beres ya kayak tadi kan gimana kita mau ship follow the trade trade-nya nggak muncul karena pak trade-nya nggak muncul pak itu banjir terus jadi batu barang nggak keluar ya kan nggak bisa nggak ada batu barang oh pak kita mau angkut pertemuan shipping misalkan kita mau angkut minyak nggak bisa kenapa terjadi badai terus di offshore jadi nggak bisa proses eksplorasi eksplorasi terganggu ya nggak kenapa badai alam gitu ya atau yang lain kita mau angkut kapal container spill atau temas tempuran mas kawan-kawan samudah Indonesia angkut container nggak bisa kenapa oh pak itu ternyata proses produksi di pabrik keganggu karena banjir nah akhirnya kita mikir kan oke kita semua kalau kita mau berlanjut bisnis kita kita harus care dengan supaya tidak terjadi halangan di 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 bohir kita di prinsipal kita kan nah yang tadi hal-hal yang disebabkan dari faktor alam oleh karena itu kita harus berbenah makanya tadi jadi nomor satu penting you commit untuk emisi karbon ya you commit untuk semua berorientasi terhadap lingkungan gitu tapi kitanya memenahi diri nah balik lagi kalau kita disipin dua hal yang kita lakukan satu adalah operation excellent relate terhadap dampaknya mengurangi mengefisiensikan penggunaan bahan bakar yang kedua ada hal-hal teknis yang kita lakukan dalam rangka untuk mereduksi emisi karbon atau melakukan transisi energi dari tadi menggunakan CPO dari 0 CPO atau biofuelnya kemudian makin besar biofuelnya kemudian transisi ke gas kemudian transisi ke baterai kemudian transisi ke energi terbarukan ya misalkan kapal dipakai solar panel itu kan atau nanti teknologi ini matang nanti pakai hidrogen atau teknologi matang pakai apa namanya tenaga angin nah ini 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 sedang berburu semuanya sedang kejar-kejaran semuanya untuk mencari sebuah ide-ide demi keberlanjutan tadi demi sistem keberlanjutan ya oke ada secara operasional ada secara teknik operasional di shipping itu adalah satu jadi di Astra khususnya sekarang dan semua company yang melakukan adalah sangat concern hari ini semua relate terhadap apa aksi nyata Anda dalam bicara tentang ESG Environment Social Governance gitu ya bagaimana pendulian kita terhadap lingkungan kita ya satu operasional apa yang kita lakukan saya di di operasional di dektur operasional maka kapal-kapal kita itu kita lakukan namanya operational excellence operational excellence ini banyak manfaatnya di samping satu adalah kita akan lebih lebih presisi lebih valid meyakinkan bahwa operasional kita paling efisien ya lebih mengoperasi kapal dengan cost leadership jadi biaya-biaya cost kita lebih efektif kapal kayak motor lah ya kan Anda kalau AKB jangan lencong ke kanan dulu Anda harus lulus AKB gitu loh ada sebuah planning rencana operasional trackingnya yang lebih tepat jadi optimalisasi terhadap tracking terhadap rute-rute itu jadi penting AKB itu harus di plan secara optimal mungkin oleh karena itu kita butuh peran dari IOT hari ini kapten udah memplanningkan AKB speed saya sekian not kemudian arah angin begini oke saya akan belayar dari Kalimantan ke Jawa anggap sekitar 4 hari ternyata IOT dengan support dari satelit yang macam-macam bilang Anda lewat kesana jalurnya ke dalamnya anginnya begini sehingga Anda jadi 3,4 hari 3,5 hari ada ada sekitar 6 jam misalkan atau 12 jam yang lebih saving 12 jam lebih saving kapal lebih cepat konsumsinya lebih rendah nah ini liratnya kesana makin cepat kita utilisasi kapal makin optimal pemakaian pemakan juga makin sedikit dimana mutan-mutan itu juga sesuatu yang perlu didudukkan oleh karena itu operasional excellent dalam hal pemilihan rute dibantu dengan support dari teknologi IoT digitalisasi itu sangat membantu sehingga tidak bermain menduga-duga oh kayaknya cacah bagus jalan oh gak bisa kalau mangkul asal lagi badai apalagi kita misalkan ke Asia ke Jepang ke China disitu ada taipun Anda gak pakai alat bantuan support digitalisasi dan IT tadi ya Anda munuh diri Anda akan melawan badai dan ujungnya akan boros kalau boros konsumsi keluar dan emisi akan menjadi meningkat gimana you pro terhadap linggo itu bicara tentang secara operation rute kita optimalkan kemudian apa kargo juga penting jadi kawan-kawan jangan salah misalkan angkut batubara kapal dimuat 8000 ton itu ada namanya kapal namanya ship officer orang kedua wakilnya kapten dia itu punya tanggung jawab bagaimana memuat sehingga kapalnya punya trim punya stability kapal yang mendukung terhadap berkurangnya hambatan air itu penting kiri kanan depan belakang itu ada ilmunya itu dalam hal itu jadi gak asalan oke ditumpuk aja batubara atau konten gak bisa oleh karena itu juga sama butuh kompetensi orang butuh support dari teknologi makanya kawan-kawan di IT kawan-kawan di teknik industri bikin namanya aplikasi itu aplikasi penguatan jadi stabil kayak apa jadi ketika kontainer itu kalau sesekali nanti silahkan join tanyu priu nanti kalau memang bu Gita silahkan koordinasi bu Gita aja kalau mau ke pelabuhan nanti kita cariin jalurnya ke sana lihat nanti bagaimana sih proses pemuatan kontainer itu itu kontainer itu dia pakai sistem oke untuk ini oke ke bagian depan sebelah kanan itu udah pakai aplikasi jadi keberadaan kapal stabilitas kapal itu diatur supaya kapal itu gak boros nah itu terhadap semangat kita untuk mengurangi emisi juga lingkungan jadi bisa dibayangkan kapal yang asal-asalan dibuat dengan kapal yang dibuat dengan planning yang tepat sehingga relate terhadap kepedulian terhadap lingkungan termasuk juga bagaimana pengelolaan sistem pendingin jadi sama kan saya bilang tadi kapal itu kayak rumah kalau sistem AC kita gak smart orang gak ada tetap tetap di 23 juga misalkan atau 24 misalkan atau di 220 padahal orang cuma satu orang misalkan nah ke depan dan menjadi sebuah kebijakan sistem pendingin di kapal baik itu untuk kargonya baik itu untuk orangnya itu udah smart mau gak mau itu harus dilakukan termasuk juga yang kayak operation itu adalah speed pengaturan speed jadi gini ini penting makanya kompetensi orang dengan support facility itu gak bisa dilepaskan misalkan gini ketika sistem kataklola logistik itu menjadi satu kesatuan dalam sebuah platform misalkan saya angkut batu bara dari Indonesia dibawa ke Jepang kemudian tadi saya bilang oke jangan batu bara lebih enak jeneral kargo ada barang motor motor ini dibangun dibuat di Astra Honda Motor misalkan di Karawang atau di Cikarang di gudang kita disana ini udah mau dibawa misalkan di export untuk ke Jepang dibawa ke Jepang misalnya ini udah terdaftar ketika ini selesai semua proses di pabrik kita di Cikarang itu dengan sistem yang ada ini terregistrasi ke pelabuhan kita di Tengom Priuk nanti masuknya ke kontainer mana kapalnya mana yang akan ngangkut kemudian schedule bongkarnya di Jepang sana mana ini menjadi sebuah sesuatu yang pada akhirnya satu kesatuan informasi yang valid tadi sehingga kapal yang akan mengangkut tadi dia akan ngatur speednya maksud saya adalah dia akan informasi dengan data yang ada keterbukaan yang data tadi support hari ini digitalisasi dia buka informasi port yang ada di Jepang misalkan Jepang kan info eh you punya kapal baru akan ada giliran sandar berting ke pelabuhan itu hari kedua karena apa hari ini ada kapal masih sedang proses bongkar oleh karena informasi udah terbuka semuanya terintegrated kapal tadi gak perlu pakai full speed full speed itu hadirkan dengan maksimum untuk putar mesin ketika RPM-nya tinggi konsumsi tinggi kan nah dengan ada informasi terbuka tadi dia akan pakai economic speed jadi dia akan atur speednya konsumsi lebih rendah nah ini juga kembali dari pandang ada buru-buru ke sana di sana di pelabuhan anda akan buang emisi jadi anda akan ada tata kelola speed nah ini juga sesuatu yang bisa dilakukan ya termasuk juga misalkan tadi udah saya singgung masalah pengaturan trim dan sebagainya untuk optimalisasi performance dari operasional kapal jadi bicara upaya untuk derkarbonisasi bukan hanya bicara fisiknya tapi memanage transportasi memanage traffic memanage bisnis juga operation excellence itu bagian yang harus bisa diklaim sebagai upaya untuk NDC National Determined Contribution terhadap pengurangan emisi dan itulah bukti nyata kita selaku shipping line baru yang kedua terkait dengan teknik ini relate nanti dengan industri dengan industri perkapalan dengan industri baja karena itu akan apa ada pemilihan material-material orang akan lebih detail bikin bangunan ini mana yang memang dari bahan yang bisa didaur ulang kayak gitu jadi material-material kapal juga sedemikian rupa akan mencari pemilihan-pemilihan yang lebih ramah terhadap lingkungan termasuk misalkan sistem propulsinya mana yang lebih efektif efisien sehingga konsumsi power yang dihasilkan besar tapi kebutuhan supply energinya sedikit dari baterai atau dari fuelnya sedikit tapi power ini lebih besar itu teknologi yang hari ini oleh kawan-kawan engine maker itu sedang berkembang termasuk juga pengelolaan dari propulsi tadi dari apa namanya penggerak sistem penggeraknya termasuk dari pelumas lubricationnya water balas sistem termasuk juga coating cat kapal itu juga kan efek-impak terhadap hambatan kapal ini juga sesuatu jadi ada hal desain kapal disesuaikan catnya disesuaikan sistem produksi disesuaikan jadi akumulasi sebuah inisiatif ini menjadi sesuatu yang berdapat terhadap performa kapal dan ujungnya sedikit mengulakan konsumsi fuel dibanding kapal dibangun kayak kotak biasa saja ini perkembangan teknologi ini juga penting sehingga streamline kapal itu mendapat terhadap efisiensi rendahnya fuel yang dipakai oleh kapal itu jadi penting jadi ada sebuah upaya yang hari ini apa dulu yang bisa dikodakan oleh kita shipping line di dunia 2.400an lebih shipping line di Indonesia mesti bergerak sehingga 60.000 kapal kapal itu kawan-kawan normalnya bisa usianya sampai 30 tahun kemudian di atas 30 tahun itu sebenarnya kapal masih layak dipakai cuman biaya ekonomik biaya operasional lebih mahal karena park-parknya harus diganti sebagainya makanya di atas 30 tahun umumnya kapal di-scrape dipotong untuk dijadikan sebagai bahan baku baja lagi artinya 30 tahun itu udah sangat-sangat luar biasa dipakai kapal oleh karena itu di masa 30 tahun tadi akan berulang lagi ketika saya kapal udah 30 tahun kita scrap dia terus kita akan beli lagi membeli kapal dengan konsep yang udah siap untuk menghadapi keberlanjutan lingkungan itu akan dilakukan oleh shipping line di Indonesia dan di dunia dan nomor tiga adalah orientasi udah mulai masuk kepada energi terbarukan tadi saya bilang kan udah mulai harus siap pakai solar cell karena ini kan dulu siapa sangka kawan-kawan handphone kalau zaman orang tuanya kawan-kawan semua dulu handphone tahun 2000-an itu baterainya handphonenya besar-besar karena apa teknologi baterainya masih lama nah hari ini mungkin kalau kawan-kawan mobil listrik hari ini harga mungkin masih di atas 1M kenapa teknologinya masih belum mateng tapi jangan salah nanti pada akhirnya mungkin 5-10 tahun ke depan teknologi baterai mobil baterai power yang lebih besar mungkin termasuk kapal itu udah lebih canggih lebih mateng hari ini kawan-kawan kami di bateria sudah mulai implementasi menggunakan baterai untuk power dari listrik dari lampu dari pompa di atas kapal bermula itu nanti kita akan bergerak ke power energi utamanya main engine-nya menggunakan baterai atau menggunakan solar cell atau hidrogen hari ini sedang bergerak dilakukan sebuah inovasi atau penelitian oleh kawan-kawan di Indonesia maupun di dunia jadi akan ke sana renewable gak boleh tidak akan bisa dihindari kalau memang concern semuanya terkait dengan upaya apa namanya pro terhadap kebelanjutan inilah yang disebut dengan ship sustainability kita commit selaku stakeholder di industri kemarinan kita commit sebagai Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat concern dan menyatakan mendukung terhadap kebelanjutan dunia ini makanya di Indonesia itu kalau kawan-kawan buka ada PPRES Peraturan Presiden 1998 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam pencapaian target kontribusi yang diterapkan secara nasional dalam hal apa untuk pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional jadi pemerintah sudah clear dia gak mau kalau sudah dilakukan sebuah penelitian dan diukur secara ilmiah bahwa kalau negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak melakukan upaya untuk berkontribusi terhadap pengendalian kenaikan suhu global dan emisi rumah kaca maka Indonesia sendiri 115 pulau di Indonesia ini terancam tenggelam itu udah clear itu sudah tadi saya bilang data-data saintifiknya udah clear ya banyak profesor peneliti dari badan riset Indonesia di BRIN juga udah melakukan sebuah kajian kalau tidak terjadi tidak ada upaya konkret dari negara-negara dunia maka Indonesia akan langsung terdampak terdampak terkait dengan terjadinya apa namanya perubahan iklim ini yang menghasilkan sebuah ya pulau akan hilang ya kan cuaca iklim juga akan sangat terkena yang ujungnya lah kemanusiaan ya gimana kita melakukan bisnis kalau pulau-pulau udah tenggelam ekonomi udah mulai habis mungkin yang tinggal di pelabuhan udah gak ada lagi kehidupan ya gimana kita mau bisnis hari ini kan boleh aja hari ini kita bilang ekonomi bangkit hampir 5% tapi kalau udah tenggelam mau ngapain nah ini ini yang perlu menjadi sebuah konsentrasi oleh karena itu pemerintah lewat PPRES ini udah clear ya bahwa target NDC NDC tadi saya bilang nationally determine contribution jadi kontribusi Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai upaya untuk mereduksi emisi karbon apa ayo lakukan mitigasi lakukan adaptasi bagaimana kita mengurangin beradaptasi mengurangin segala hal terkait dengan net zero emission tadi ya emisi yang dihasilkan ya hari ini kita keluarkan emisi dari fuel kita apa kompensasinya apa ya nah kita udah targetkan pemerintah udah komitmen untuk sampai 2030 secara itu hanya berapa tahun ke depan ya mau gak mau harus sampai hingga 41% emisi ya ini gak gampang gitu ya tapi komitmen secara bersama-sama harus dilakukan dan semua berbuat bagi Siping tadi udah lakukan itu dan ini menjadi sebuah komitmen bersama-sama apalagi bagi teman-teman semua yang hanya hitungan 1-2 tahun ke depan akan terjun kepada dunia usaha ya dan di sektor maritim sektor pelayaran galangan kapal pelabuhan pelabuhan juga sama ada namanya Greenport Greenport itu tidak lagi bicara masalah bagaimana tentang menyiapkan pelabuhan yang ada taman hijau tidak hanya itu tapi pengelolaan sampahnya pengelolaan kapal-kapal yang yang tadi datang dengan emisi itu bagaimana mengelolanya sehingga sistem tempotasi lalu lintas resip di pelabuhan itu dikelola seminggu rupa sehingga kapal gak banyak bakar emisi di sana kenapa semua sudah dikondisiin sistem konektivitasnya antara pelabuhan antara kapal antara pelabuhan muat dan bongkarnya itu sudah satu kesatuan sehingga dia bisa ngatur speednya ngatur proses bongkar muatnya secara cepat nah ini Greenport itu sudah jalan tapi ini harus berlanjut terus pengelolaan limbah juga harus disiapkan keberlanjutan tadi ini emisi dihasilkan net zero emission di pelabuhan itu jalan dihasilkan emisi hari ini maka ruang terbuka hijaunya sudah siap belum ya bagaimana nanti karbon dihasilkan tanaman yang akan nangkapnya bagaimana itu ada 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 rumusnya ada pendekatannya yang bisa kita lakukan itu setiap emisi yang yang dihasilkan segini butuh tanaman hijau atau hutannya termasuk juga apa jangan salah laut kita juga penting itu bagi menjadi satu kesatuan dari Greenport tadi keberadaan air yang harus bersih sehingga alga-alga tadi yang bisa menangkap karbon tadi juga berjalan secara normal jadi jangan anda anda cemari laut jangan anda rusak laut dengan tadi fuelnya kapal yang bocor kapal yang buang sampah itu sebenarnya esensinya airnya bersih tanaman hutan juga oke kemudian kapalnya sudah pakai treatment-treatment tadi upaya-upaya untuk dekarbonisasi ini menjadi sesuatu yang menjadi yang akan dikonsol memberikan sebuah kontribusi terhadap keberlanjutan negara dan dunia nah ini ini hal-hal yang apa namanya yang sangat relate dengan keberlanjutan Indonesia sebagai negara maritim dan kita harus support ke sana saya kira itu ya kawan-kawan yang bisa saya sharing ke kawan-kawan terkait dengan bagaimana Indonesia sebagai negara maritim dan apa sih yang menjadi kekhawatiran kita ya kita juga udah mikir kalau hari ini dunia tidak bergerak gitu ya melakukan konsentrasi terhadap lingkungan udah kita mau bisnis shipping mau ngapain bisnis pelabuhan mau ngapain orang udah banjir semua kok ya kan orang proses produksi keganggu semua kita mau ngapain kan gitu ya gak ada muatan lagi ship kalau udah trade gak ada kalau ternyata lingkungan ini udah rusak ya udah badai semua badai kalau udah taipun tuh kawan-kawan speed kapal namanya 14 knot anginnya sekitar 40-50 knot mau ngapain gak bisa itu sudah jadi lingkungan itu menjadi sebuah konsentrasi dan kita harus aktif menyatakan kontribusi untuk lingkungan tadi mungkin itu aja yang bisa saya sharing silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kita coba diselesaikan makasih Ibu Gita dan kawan-kawan terima kasih terima kasih Pak Idris oke baik silahkan yang ingin bertanya raise hand kemudian ada beberapa yang sudah ada dua orang yang sudah bertanya di kolom chat saya bacakan terlebih dahulu ya untuk yang lain saya tunggu ya untuk raise handnya ya silahkan yang pertama dari Sandi Pangungkas dari program studi ekonomi izin bertanya Pak bagaimana dampak perubahan iklim terhadap pelayaran nasional dan infrastruktur pelabuhan bagaimana teknologi baru seperti otonom dan energi terbarukan memengaruhi masa depan pelayaran nasional oke siapa tadi namanya sorry Sandi oke Sandi ya Sandi tentu tadi saya jelaskan bahwa dampaknya terhadap pelabuhan ini pastilah ya kalau apa namanya perubahan iklim ya yang itu tidak terkendali dan salah satunya sumbangsihnya juga selaku produser yang tadi kan kapal kapal atau transportasi itu itu jadi sumbangsih terjadinya perubahan iklim itu gak bisa diantisipasi ya kemudian pelabuhan juga sama makanya ada Greenport sekarang dilakukan sebuah inisiatif itu adalah dalam rangka untuk memberikan peran serta yang positif terhadap lingkungan ya sehingga pengelolaannya mesti dilakukan secara ekselen nah tadi udah saya singgung bahwa satu bagi pelayaran gak ada opsi lain selain Anda mulai bertransisi satu lakukan dekarbonisasi jadi hari ini kita konsumsi bahan bakar udah pakai bahan bakar yang sudah ramah lingkungan nah pemilihannya itu penggunaan bahan bakar yang rendah yang ramah lingkungan tadi juga relate terhadap mesinnya ya oleh karenanya hari ini teknologi-teknologi permusinan tapi kewajiban moral kewajiban nyata dari pelaku usaha shipping lain ya harus ke sana satu memilih kapal yang dengan sistem permusinan yang udah siap menerima bahan bakar ramah lingkungan itu penting ya misalkan saya saya di company hari ini insya Allah bulan depan akan kedatangan kapal ya kita memilih kapal yang memang udah siap menggunakan bahan bakar yang low sulful sulfulnya rendah ada memang kapal yang high sulfur tapi kita melihat oke kita kontribusi untuk keberlanjutan jadi komitmen untuk memilih kapal yang memang berbahan bakar ramah lingkungan itu penting memang mahal tapi kan kita nanti relate kepada keberlanjutan itu komitmen dan memplanningkan sebuah bisnis itu penting ya kan nah kemudian berikutnya apa excellent dalam operasional tadi kalau kapal udah ramah lingkungan sama kayak mobil mobilnya sudah irit nih tapi kalau kita nggak punya sistem trafik lalu lintas mengelola shippingnya secara smart maka kapal ini mobil atau kapal tadi banyak muter-muter gitu kayak gojek motor ya motor itu kan utilisasi jadi kawan-kawan sama aja mau datang potasi services mau mobil go car go bike maupun ship itu kata kunci suksesnya itu adalah utilisasi makin tinggi utilisasi kapal A ke B kemudian nggak banyak nongkrong lanjut lagi muak lagi muter lagi utilisasi makin tinggi maka disitulah anda akan profit tapi kalau anda banyak nongkrong maka anda kawan-kawan tau ya saya bilang tadi satu kapal tadi nongkrong 170 juta itu itu sama kayak buang satu mobil ke laut jadi poinnya adalah bagaimana kita mengutilisasi kapal secara tepat nah disinilah peran dari teknologi nah ini jadi nggak ada lagi setelahnya ngarang-ngarang opak cuaca bagus nggak bisa gitu lagi nah upaya-upaya tadi yang dilakukan oleh shipping jadi operation excellent kemudian mau nggak mau lakukan upaya untuk apa namanya menggunakan kapal-kapal yang sudah siap untuk mensupport menggunakan energi terbarukan pelabuhan juga sama pelabuhan dalam rangka untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tadi udah harus mau ke green port pakai teknologi yang alat-alat kerennya dengan bahan bakar yang memang harus siap juga dengan ada namanya OPS offshore supply power OSP jadi semua kapal nah ke depan kawan-kawan ini udah mulai di beberapa pelabuhan di Indonesia bahwa kapal yang datang ke pelabuhan matikan semua mesin nanti pakai listrik nah supply powernya dari oleh pelabuhan nah ini udah pelabuhan udah mulai muncul ini akan bergerak segerai jadi semua kapal ketika datang pelabuhan gak akan lagi nyalain dia punya bahan bakarnya itu genset atau auxiliary engine atau main engine kenapa? semua disupply dari darat dari darat itu dari listrik nah listriknya pun ini akan bergerak gak perlu lagi dari PLTU yang bertubara kan akan dari dari gas dari energi terbarukan nah jadi upaya-upaya itu dilakukan dalam rangka untuk mereduksi dari emisi karbon dan ya ya harus bergerak semuanya untuk supaya pemanasan global yang disebabkan oleh kenekan suhu tadi itu bisa dibatasi di bawah setiap tahun di bawah 1,5 gitu Bu Gita ya yang kedua apa pertanyaannya? sorry masih di mute yang kedua dari mahasiswa lain Pak ya oke satu lagi dari Muhammad Rafi izin bertanya Pak bagaimana jika orang asing memiliki kapal di Indonesia apakah tetap diperlakukan bukan kapal Indonesia oke ya jadi pemilikan kapal tadi saya bilang ownership ya bendera jadi di kapal itu kalau kawan-kawan lihat ada benderanya itu ya Indonesia merah putih kah atau benderanya Panama Singapura itulah identitinya sama kayak paspor kalau kawan-kawan datang ke luar negeri dilihat paspor Indonesia itulah identiti memang unik secara dunia ya nah secara aturan kita maka payung hukum kita itu namanya undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 ya pasal 156 bisa dilihat bahwa kepemilikan kapal itu itu melekat terhadap bendera kapal pemiliknya tadi saya bilang tadi WNI dibuktikan dengan KTP kemudian kedua adalah badan hukum Indonesia badan hukum Indonesia ini adalah PT kalau dia PT biasa ya PT perusahaan dalam negeri atau dia perusahaan yang merupakan joint venture nah jadi ketika ada misalkan PT asing atau orang asing ingin investasi di Indonesia maka yang akan diupayakannya adalah kalau itu untuk bermain di dalam negeri kapalnya maka gak ada opsi lain selain dia harus joint venture harus kerjasama dengan perusahaan Indonesia ya kalau dia asing baik itu WNA dia secara personal atau PT asing contoh ada misalkan PT apa di luar negeri di Singapura misalkan dia ingin berbisnis di Indonesia ingin memiliki kapal Indonesia mau gak mau dia harus kerjasama dengan dengan Patria lah dengan Semora Indonesia dengan Pelni lah gitu ya bikin PT baru joint venture tapi disitu mesti saham mayoritinya Indonesia ya tapi kalau dia ini kan kita bicara kabotece tadi ya kabotece itu untuk memang kedaulatan sama pesawat juga sama ada kabotece nya jadi pesawat Singapura Airlines datang ke Jakarta itu gak bisa dia dari Jakarta bawa penumpang lagi ke Sulawaya gak bisa itu ya sama juga di kapal dan kabotece itu tidak hanya berlaku di Indonesia Amerika juga sama di perairan Amerika itu gak bisa itu bahkan kabotece Amerika lebih dahsyat wajib dimiliki oleh Amerika diawaki Amerika dibangun di Amerika sementara Indonesia John Eck namanya disana itu regulasinya kalau di kita baru dimiliki diawaki dibangun belum masih bertahap jadi kembali pertanyaannya kalau asing welcome silahkan kita tidak nolak investasi tapi mesti joint venture di Indonesia itu kan ada misi supaya apa ada transfer knowledge di kita dan kemudian Indonesia ini kan udah berdaulat udah terbukti ya kalau gak bisa sendiri Pertamina ya konsolidasi kita gitu loh Pertamina konsorsium dengan Sochi Line misalkan dengan Patria misalkan udah bikin ada karena ada kapal ada namanya kawan-kawan ya kapal FSRU voting storage regasification unit itu satu kapalnya 7 triliun harga kapalnya ya kalau satu company kan pasti susah nah oleh karena itu ayo konsorsium makanya saya punya lembaga namanya INCAFO INCAFO itu men-advokasi itu kapasitas nasional masa iya kita gak mampu gitu ya kalau kita sendiri mungkin gak mampu tapi kalau ayo kerjasama nah kerjasama itu namanya konsorsium nasional kapasitas nasional untuk dukung tapi kita bukan anti asing ayo welcome untuk ini tapi harus memang kerjasama dengan Indonesia itu ya Muhammad ya nggak mana yang bisa menjawab baik Pak terima kasih ada dua lagi pertanyaan Pak kebetulan dari teknik logistik nih ada yang bertanya namanya Hafizan izin bertanya Pak apakah benar adanya bajak laut itu lokasinya di perayaan negara mana terima kasih nah ini kebetulan belum ngambil belum masuk di semester logistik maritim Pak jadi mungkin baru tahu tentang piracy di laut siapa namanya tadi Hafizan Hafizan ya ya oke ya Hafizan memang salah satu tantangan dalam operational shipping itu adalah ada gangguan nah gangguan itu gangguan keamanan ya gangguan keamanan itu macam-macam lah ya ada dari masyarakat termasuk tadi yang disebut dengan pembajak pembajak ini bahasa ininya adalah separatis lah ya atau kalau di insurans itu disebut dengan war risk risiko risiko perang jadi itu tetap pembajak itu dianggap sebagai sabotase atau perang lah ya sehingga ada klausul di asuransi itu covernya disebut dengan war risk gitu ya nah area-area ini area-area konflik biasanya mungkin kalau kawan-kawan dengar itu selera dunia itu ada namanya di Somalia para yang Somalia kalau di ASEAN itu salah satunya adalah di perbatasan antara Indonesia Malaysia dan Filipina di Mindanao kalau kawan-kawan ada dengar Abu Sayyaf nah ini memang ada area-area yang zona merah yang berisiko terkait dengan ketegangan keamanan dan security-nya gitu ya nah cuman karena ini memang menjadi sebuah konsentrasi dan dibahas juga di apa namanya di IMO ada namanya ISPS International Ship Port International Ship Port dan Security Facility ISPS ya jadi keamanan sistem secara internasional terkait dengan keamanan di kapal dan di pelabuhan ISPS namanya ya itu dulu dipicu dengan kasus 911 pemboman di Amerika itu ya sehingga terkait dengan teroris pembajakan itu juga diatur di kemaritiman nah sehingga muncul sebuah resolusi atau kebijakan yang diturunkan ke negara-negara maritim untuk membuat semacam amgat namanya amgat itu adalah security untuk pengamanan kapal nah dan itu untuk area-area zona merah tadi itu ada kerjasama antar negara dan disiapkan sebuah lembaga karena kapal kita kapal niaga ini nggak bisa membawa senjata itu nggak bisa paling yang kita lakukan kapal-kapal kita kalau berisiko tadi kita kasih kawat-kawat berduri kemudian kalau ada tindakan-tindakan kalau ada orang yang tidak diinginkan naik-kawat itu dikasih pompa gitu bertekanan tinggi untuk mereka tapi tapi kalau ingin minta pengamanan lapor kepada institusi negara yang salah satu amgat contoh kasus kalau anda mau melintas ke Somalia karena risiko ada di sana itu maka kita akan biasanya kontak secara agen internasional amgat-amgat yang ada di Bangladesh itu ada secara versional dan itu diizinkan kalau Abu Sayyad tadi itu sudah kebentuk kerjasama antara negara tiga negara Indonesia Malaysia dan Filipina untuk membuat koordinator pengamanan di Mindanao jadi angkatan laut kita Coast Guard yang ada di Malaysia dan Coast Guard yang ada di Filipina jadi kapalnya lewat itu dilakukan pengawalan biasanya gitu tapi memang risiko itu selalu ada nah ini kita memang selaku shipping line akan mempertimbangkan itu dan terakhir upaya yang akan kita lakukan adalah tentu kita punya asuransi yang tadi saya bilang ada asuransi war risk namanya ya untuk meng-cover terjadi ketika ada aktivitas dari pembacakan tadi itu itu poin baik semoga menjawab yang untuk Hafiz selanjutnya ada Werda dari teknik logistik juga apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan kapal dalam menerapkan praktik bisnis keberlanjutan dan bagaimana mereka mengatasinya ya Werda tadi saya bilang tadi keberlanjutan tadi satu adalah harus komitmen dulu itu berat komitmen untuk pro terhadap keberlanjutan itu berat karena kalau komitmen dan mindsetnya nggak duduk maka akan dikategorikan semua inisiatif tadi ada yang tadi saya bilang kan operation excellent ada slide tadi coba saya balik nah ini ya yang nomor dua ini kan ada yang teknikal ada yang operation kalau ini komitmennya nggak kuat kawan-kawan maka itu akan dianggap bahwa ini biaya sama orang kayak gini ya mindset terkait dengan butuh nggak sih asuransi orang kalau nggak duduk mindsetnya ngapain pakai asuransi kan kita ngeluarin duit setiap bulan tapi ada sebuah risiko yang kita nggak bisa manage nah ini juga sama kalau kita dari komitmen company komitmen dari perusahaan komitmen dari kru tidak kuat maka upaya untuk operational excellent upaya untuk menyiapkan secara teknik atas kapal-kapal kita itu akan dianggap oh itu kan biaya kita menyiapkan kapal misalkan yang lambungnya lebih streamline itu kan butuh teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi akhirnya desain baru ini akan ada tambahan biaya nah ini butuh sesuatu mungkin solar kita akan pakai solar panel mungkin untuk mengganti kebutuhan dari power genset kita misalkan atau baterai nah ini kan butuh biaya tapi kalau nggak ada sebuah komitmen itu akan jadi masalah jadi kembali lagi ini juga yang sedang berjalan kalau kalian-kalian buka kemarin di pertemuan G20 di Bali mungkin tahun lalu itu kan itu ada komitmen negara-negara dunia ya Amerika Biden juga nyampaikan bahwa ketika ada sebuah inisiatif dari negara-negara untuk melakukan pro terhadap lingkungan tadi maka negara berkembang negara maju tadi udah siap untuk memberikan funding bantuan nah ini kan perlu diduduin jadi ada negara-negara kesadaran negara maju untuk menyiapkan duit kemudian untuk apa duit ini dikelola untuk yang tadi harga-harga mahal tadi hari ini kita susah ya mau riset panel surya baterai itu kan butuh duit gitu ya nah ini gak harus ada gayung bersambut nah ini yang perlu ada semacam vehicle yang perlu disiapkan secara berkelanjutan sehingga ketika kita butuh pendanaan itu ada dananya jadi tantangannya yang hari ini terjadi adalah satu mindset yang kedua adalah pembiayaan nah ini yang perlu memang disikapi ke depannya seperti itu baik terima kasih selanjutnya ada Jihan Fadila dari ilmu komputer ingin menanyakan apabila terjadi kendala dengan shipping dapatkah customer menarik barangnya kembali jika sorry jika masih memungkinkan dan mencari forwarder lain atau harus sesuai perjanjian dan kesepakatan sebelumnya ya tetap ini benar bahwa landasan kita itu ada kontrak ya ketika ada kontrak pengangkutan gitu ya jadi namanya surat penjanjian penjanjian angkutan laut itu bahasanya ya itu ada juga secara introsional namanya BIMCO ya itu Baltic kontrak itu ada 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 standarnya itu sangat fair ya jadi sebelum pengapalan sebelum ada deal antara saya misalnya angkut batu bara ya kita harus deal di awal dulu kontraknya karena disitu akan hak tanggung jawabnya muncul salah satu kayak tadi sekiranya terjadi sesuatu yang membuat kapal ini tidak bisa melanjutkan operasional maka itu diatur ada proses nanti namanya penggantian kapal atau pemindahan muatan itu sangat bisa terjadi namanya operasional di laut risiko itu terlalu banyak memang oleh karena itu ada variable-variable yang memang harus diadaptasikan harus agile kita itu terjadi problem misalkan yaudah dipindahkan tapi tetap ketika terjadi sesuatu misalkan ya contoh kasus kita angkut batubara kemudian terjadi kapalnya rusak atau terjadi kecelakaan sehingga kapalnya bocor maka yang terjadi adalah kita akan duduk dulu dengan customer eh pemilik batu batubara misalkan eh pemilik muatan ini terjadi di beginian kita akan melakukan proses ya terlepas dari bahwa antara kita shipping line dengan pemilik batu dia punya asuransi sendiri tuh makanya secara aturan Indonesia kapal-kapal yang beroperasi Indonesia ini yang 60 ribuan kapal niaga tadi secara aturan Indonesia adalah wajib memiliki asuransi itu kapal ya karena apa karena risiko tadi kalau kalau shipping ini tidak punya asuransi maka izin belayar dia yang diberikan otoritas itu tidak akan diberikan untuk antisipasi tadi karena terjadi kapal rusak maka itu sudah di cover ya cover asuransi penyelamatan kapal dan penyelamatan muatan itu ada klausulnya dan itu juga harus dipahami oleh pemilik batu pemilik batu juga sama nanti asuransi kapal akan duduk dengan asuransi kargo mereka akan general berbagi berbagi risiko antara asuransi kapal dengan asuransi batu kemudian tadi klausulnya dikontrak bisa dipindahkan bisa juga batu bara misalkan pemuatan ini apakah disepakati lanjut ke tempat tujuan atau dikembalikan lagi ke kepala buan muat nah ini sangat memungkinkan dua hal itu terjadi tapi yang lebih penting adalah kesepakatan kontrak itu ada payung hukumnya dan itu sudah diatur dan terakhir lagi makanya payung terakhir itu ada asuransi karena semuanya di cover itu poinnya ada lagi pertanyaan dari Eca Pak dari teknik logistik izin bertanya Pak terkait kendala cuaca selama perjalanan kapal bagaimana jika terjadi badai besar di saat kapal sedang berada di perjalanan melihat kondisi jika terjadi badai maka gelombang laut itu juga besar terkhusus pada kapal yang juga melakukan produksi minyak di dalamnya bagaimana penanganan dari kendala tersebut ya Eca tadi saya bilang bahwa manusia itu hanya bisa memprediksi dan makin ke sini prediksinya makin makin akurat makin akurat karena tadi butuh sudah ada infrastruktur teknologi digitalisasi sehingga berbagai data itu serang bisa di combine data satelit A data BMKG data dari berbagai informasi sehingga indikasi akan terjadi sesuatu itu akan makin makin presisi walaupun tidak pasti karena yang tahu besok hujan akan tiba-tiba badai ke ya Tuhan tapi setidaknya dengan adanya teknologi tadi sudah makin menguatkan maksud saya gini tadi saya bilang kapal ada namanya pencana pelayaran nakoda itu akan plan saya mau misalkan dari Indonesia mau kirim ke Cina Cina ini akan lewat nanti ke Laut Cina Selatan sebelum mereka dia sudah cek data semua data weather informasi kayak apa tanya lagi otoritas disana sehingga bisa dapat banyak data sehingga ini kondisinya kayak apa ini cuaca ketika ada indikasi yang membuat risiko misalkan ada akan ada informasi dari otoritas di Jepang atau di Filipina bahwa ini ada baby tycoon atau ini ada impact terhadap sebuah cuaca yang ekstrim yang angin kuat nah ini menjadi sebuah catatan disitulah nanti kapten nakoda orang nomor satu di kapal akan ke kantor kamu kan tahu sebagai informasi bahwa saya orang di kantor meskipun saya direktur kita tidak bisa intervensi ke nakoda nakoda itu secara negara secara kewenangan profesinya bisa lebih kuat dari owner kapal dalam hal apa terutama keselamatan kapten akan bilang pak saya gak akan bisa lanjut jalan pak karena disana itu berisiko pak safety first makanya kalau kamu kawan ke kapal itu ada keselam gede banget safety first kapal-kapal stamina juga sama jadi satu adalah yang bisa dilakukan planning tapi kalau pun sudah jalan kondisi masih aman ternyata tadi ombak besar dan itu tiba-tiba badai nah di saat itu terutama juga sama supply vessel yang ada di anjungan di rig itu juga sama mereka itu lebih detail lagi terkait dengan predisi cuaca karena apa akan ada tindakan-tindakan preventif dan juga korektifnya terjadi cuaca buruk apa yang akan dilakukan tetap konsentrasi satu adalah manusia nomor satu jadi yang terjadi tadi adalah tiba-tiba cuaca buruk badai maka yang akan dilakukan adalah penyelamatan bukan yang lain dulu lebih kini penyelamatan manusia di atas kapal dulu itu sudah diatur bagaimana upaya untuk penyelamatannya ketika ini bisa dikendalikan baru bicara tentang facility bicara tentang kargonya ketika kondisi makin memburuk maka tadi tidak ada cerita lain maka sudah lakukan upaya penyelamatan manusia kapal sudah biarkan saja karena apa padai mau ngapain lagi karena itu semuanya ter-cover di asuransi dan itu di-cover jadi kembali lagi kawan-kawan kalau sudah dua konsentrasi kita di shipping itu bagaimana memplanningkan makanya saya bilang optimalisasi terkait dengan rute kapal terkait dengan trafik kapal itu penting sehingga kalau membadai di sana anda jangan ke sana berangkat karena apa kalau badai speed akan drop kemudian konsumsi akan lebih banyak kapal akan delay lebih baik kita tahan dulu keberangkatan sampai cuaca lebih baik baru kita jalan dan itu kita komunikasikan ke pemilik batu eh pemilik muatan eh pak bu ini cuaca buruk di sana akan ada badai di sana lebih baik kita tunda dulu ya sejauh ini kalau informasi itu bisa disampaikan secara open clear dan bisa dilihatkan yang support kita punya platform tadi ya customer juga sangat happy lah ya akan juga memahami di patria kita punya namanya customer portal portal ya portal customer jadi dia bisa cek kapal cuaca bagaimana jadi informasi secara terbuka itu akan membantu tapi kalau udah di planning tiba-tiba juga terjadi badai yaudah kapten kita berikan sebuah kewenangan penuh untuk mengambil safety action mau dia apapun ya apalagi ada kapal namanya tabut dan tongkang ya itu ada tabut dan ini konnya hanya tali kalau cuaca buruk dan itu untuk membahayakan kondisi dari kapal dan manusia dia dia dipersilahkan untuk memutus tali itu ya tongkang lepas jadi gak ada isu itu jadi penting manusia dulu dan di aturan internasional juga itu jadi nomor satu kita akan nyelamatkan orangnya dulu pakai helikopter pakai chopper sekalala ya kapal itu nomor sekian karena kan ada asuransi seperti itu ya Eca ya oke baik terima kasih Pak Idris selanjutnya ada lagi gak pertanyaan terakhir dari Eca nih saya masih buka pertanyaan satu lagi sudah tidak ada ya sepertinya baik kalau misalnya sudah tidak ada apakah mungkin ada tambahan lagi dari Pak Idris Pak ya terakhir mungkin sharing ke kawan-kawan ya satu selalu kalau saya dengan adik-adik ini berbagi pengalaman bahwa bagian dari studi ini kan kita juga akan ada keberlanjutan ke dunia kerja nah oleh karena itu kalau bahasa saya itu adalah mulailah dari akhir artinya adalah ketika kita akhirnya akan kerja kita di semester berapa sekarang bagaimana supaya satu kaki kita sudah di dunia kerja oleh karena itu mesti ada hal yang harus kita siapkan yang namanya kompetensi plus plus nah kompetensi plus plus ini tidak hanya cukup dengan ijazah sarjana ya yes ijazah sarjana IPK 3 misalkan atau 3,1 tapi mesti ada nilai lebih dari kawan-kawan nah ini yang perlu disiapkan ya jadi ketika kawan-kawan besok interview IPK yes harus 3 tapi kita punya nilai lebih anda apa gitu ya balik lagi oke saya di manajemen oke saya manajemen anak-anak Pertamina mesti ada sesuatu keahlian saya dari dibuka mata pelajaran kita mata kuliah kita dari semester 1 sampai semester 6 sampai 7 sampai 8 gitu ya dari sekian itu 2 atau 3 mesti kita kuasain ya dan logistik juga sama jadi ketika kita ingin wawancara ada sebuah keunggulan kita nah untuk membuat nilai lebih tadi saya sarankan ke kawan-kawan maka optimalkanlah masa kerja praktek magang penulisan skripsi gitu ya sehingga ada sesuatu yang bisa kita sampaikan di saat kita nanti dunia kerja plus yang lain lagi saya sudah sampaikan optimalkan jejaring ini juga penting ini bukan nepotism tapi luar biasanya Pertamina ini harus teman-teman dapatkan poinnya kita punya ekosistem Pertamina wah luar biasa lah kalau lini usaha Pertamina jangan ditanya ini peluang jangan orang umum kamu mau kemana Ustaz mau ke Pertamina jangan anda yang sudah di dalam justru gak tahu betapa dahsyatnya Pertamina nah ini saya ingin menyemakati kawan-kawan kawan-kawan dari rel yang benar jangan sia-siakan mumpung masih mahasiswa mahasiswa itu yang gak boleh cuma satu salah boleh yang gak boleh cuma kurang hajar aja saya tanya silahkan Mbak Gita saya di kampus juga dulu digelarin oleh dosen itu radikal bebas maksudnya adalah saya jarang di kampus keluar kemana-mana karena apa? karena kita ingin mengembangkan diri yang gak boleh cuma salah boleh namanya siswa boleh salah yang gak boleh salah itu udah kerja anda udah kerja ya salah ya akan diprotes dibuat nilai jelek sama atasan tapi kalau mahasiswa anda boleh salah tapi yang gak boleh itu ya tadi anda rampok kurang ajar itu gak boleh oleh karena itu kembangkan diri karena ini persaingan akan tetap tapi yakinlah dengan jejaringnya ada kompetisi yang ada anda akan bisa lebih sukses lagi itu aja tambah sedikit Mbak Gita terima kasih terima kasih Pak Idris baik dengan begitu saya mungkin ingin menampilkan sedikit untuk sertifikat yang akan diberikan nanti untuk Pak Idris dan juga saya simpulkan sedikit tadi kita sudah membahas ya untuk para mahasiswa kita sudah membahas bahwa pelayaran shipping ini ya merupakan hal yang sangat vital ya bagi Indonesia dan juga internasional karena berperan besar dalam kegiatan ekspor-import atau juga perdagangan internasional tadi juga telah dijelaskan perjalanan pelayaran nasional di Indonesia ya dengan mulai berkembangnya melalui prinsip kabotec yang telah diterapkan juga di Indonesia tahun 2005 ya Pak eh 2008 saya lupa kemudian selain itu juga namun perusahaan kegiatan pelayaran itu juga menimbulkan efek emisi greenhouse gas yang sangat besar nah jadi tadi juga telah dijelaskan bagaimana upaya-upaya yang telah diterapkan ya telah diterapkan kebijakannya oleh IMO atau International Metam Organization yang kemudian juga diadopsi oleh perusahaan-perusahaan nah shipping di internasional dan juga perusahaan nasional di Indonesia untuk mengurangi emisi greenhouse gas tadi oke semoga dari materi ship system WT ini kalian semua para mahasiswa sudah lebih jelas lagi mengenal paling tidak ada namanya industri maritim yaitu industri pelayaran khususnya hari ini ya yang kita bahas semoga nanti kalian makin tertarik gitu ya kalau misalnya kalian ingin ingin tahu lebih banyak bisa juga menghubungi saya saya ada dosen teknik logistik ruangan saya ada direkturat pendidikan ya kalau misalnya mau bertemu kebetulan saya juga mengajar logistik maritim semester ini ada mahasiswa lain juga yang dari prodi lain yang mengambil mata kuliah ini gitu ya jadi kalau misalnya mau mengambil silakan untuk mungkin tahun depannya di semester limanya kemudian juga di semester depan teknik logistik juga membuka mata kuliah pilihan yaitu bisnis angkutan laut minyak dan gas jadi disitu kalian juga bisa masuk untuk prodi lain silakan itu juga terbuka bukan hanya untuk teknik logistik terus aja mungkin sekalian promosi maritim di Universitas Pertamina disini Pak Idris merupakan senior saya dulu ya di Universitas Indonesia kita semua sama-sama bergerak di bidang maritim semoga kalian semua juga jadi makin tertarik khususnya anak logistik itu saja saya tutup untuk noteri Cipta Karsa hari ini terima kasih semuanya telah bergabung di hari Sabtu ini dan juga terima kasih untuk Pak Idris yang telah menyempatkan di hari Sabtu pagi ini mengganggu kegiatan dengan keluarganya semoga bermanfaat semua ilmu yang telah diberikan saya tutup terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih semua terima kasih Bang Idris jangan bosan-bosan ya Bang terima kasih Assalamualaikum pagi semua terima kasih